Wiro Sableng 090, Kiamat di Pangandaran Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Kiamat di Pangandaran Sama dengan 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 1. Langit di atas teluk penanjung di Pangandaran tampak bersih tak berawan sedikit pun Sinar seng suria yang tidak terhalang terasa semakin terik begitu seng penerang jagad ini merayap semakin mendekati titik tertingginya Di puncak bukit karang sebelah timur Ratu Duyung yang merupakan tokoh silat golongan putih pertama yang muncul di tempat itu Masih tegak terheran-heran ketika dia melihat lebelis pemabuk berada di bukit sebelah barat Manusia satu ini sulit diduga jalan pikirannya Ketika bertemu ke tempatku jelas dia menunjukkan sikap berbaik-baik dengan orang-orang golongan putih Sekarang tahu-tahu dia berada di pihak sana Hmm, jangan-jangan si gendut buruk itu sudah termakan rayuan manis pangeran matahari dan tipuan busuk minuman keras Aku melihat ada 5 gentong raksasa di bukit sana Pasti berisi minuman keras kesukaannya Manusia kalau sudah jadi budak minuman dirinya pun akan dijualnya Sayang, sayang sekali Selagi seng ratu membatin seperti itu Tiba-tiba satu bayangan berkelebat dan di lain kejap sudah tegak di depannya Dua orang anak buah Ratu Duyung cepat melompat ke depan sambil melintangkan senjata berupa tongkat besi yang ujungnya memancarkan sinar biru menghidikan Sambil menekan rasa terkejutnya Ratu Duyung memberi isyarat pada kedua anak buahnya untuk mundur Lalu dia memandang pada orang yang tegak di hadapannya Seorang tua berpakaian rombeng Selapis kulit tipis yang menutupi wajahnya berwama sangat pucat Rambutnya yang putih panjang melambai-lambai ditiup angin Orang tua, apakah kau tidak tersesat datang ke bukit ini? Bukankah kau yang dijuluki si muka mayat alias si muka bangkai? Guru pangeran matahari tanda tanya Ratu Duyung menegur Cermin bulat dalam genggamannya ditempelkan ke dada Orang tua bungkuk berpakaian rombeng yang memang guru pangeran matahari adanya tertawa mengekeh Ratu Duyung, Ratu Maha Sakti Maha Cantik Bagus dan syukur sekali kau telah mengenali diriku hingga aku yang tua ini tidak perlu repot-repot menerangkan siapa diriku Ratu Duyung tersenyum Pujian bisa menyesatkan Kau yakin tidak tersesat datang ke bukit ini? Tentu saja tidak Sahut si muka mayat Aku datang ke sini untuk membincangkan satu hal sangat penting yang nakal menguntungkan dirimu Hmm, jika seorang muslim menawarkan satu keuntungan ini adalah satu hal yang patut ditanyakan dan dicurigai Si muka bangkai tertawa panjang Ratu Duyung, waktuku tidak banyak Sebelum kawan-kawanmu berdatangan aku ingin mengatakan sesuatu padamu Maksudku lebih jelas adalah menawarkan sesuatu padamu Sesuatu yang menyangkut keadaan dirimu dan masa depanmu orang tua Ucapanmu menarik sekali Harapkah suka meneruskan dengan cepat Karena aku pun tidak suka berbincang berlama-lama denganmu Kataratu Duyung pula Aku sanggup mencarikan seorang perjaka yang bisa menyembuhkan dirimu Dan memusnahkan kutukan yang selama ini menyiksa dirimu Para seratu Duyung kelihatan berubah Apa kau menawarkan dirimu atau muridmu Pangeran Matahari si muka mayat tertawa bergelak Aku yang sudah tua bangkarot begini mana mungkin masih perjaka Muridku si pangeran matahari itu jelas sudah tidak perjaka lagi Yang ingin ku tawarkan padamu adalah seorang pangeran dari Surokerto yang aku kenal baik Orangnya gagah Kau pasti tidak kecewa Jika kau suka silahkan kau mengatur pertemuan Ratu Duyung walaupun sangat marah saat itu namun masih bisa tersenyum Sayang aku tidak suka pada tawaranmu itu Juga tidak suka pada pangeran yang kau sebutkan itu Habis berkata begitu Ratu Duyung menatap ke langit Matahari sudah tinggi Selagi kau masih ada kesempatan untuk kembali ke bukit di sebelah barat sana Sebaiknya lekas-lekas kau angkat kaki Kawan-kawanmu akan kecewa Kalau kau sampai menemui ajal lebih dulu Disarang musuh si muka bangkai mengeram dalam hati Aku tahu kehebatan para tokoh silat golongan putih Termasuk dirimu Tapi jika aku tidak punya nyali Mana aku akan menjejakan kaki di tempat ini Saking geramnya setelah mengeluarkan kata-kata itu Si muka bangkai pergunakan tangan kirinya Untuk mencengkeram ujung runcing batu karang yang ada di dekatnya Batu karang itu serta merta berubah menjadi hitam Dan mengekul tanda diselimuti hawa panas luar biasa Ketika si orang tua mencetikkan jari-jari tangannya Batu karang itu langsung bertaburan ke udara Berubah menjadi debu hitam yang sangat halus Orang tua, mengapa kau tidak lekas angkat kaki? Apakah kau kira kami di sini perlu tukang selap Sepertimu ujar Ratu Duyung Lalu dia gerakan tangannya yang memegang cermin bulat Sinar putih menyilaukan berkiblat ke arah taburan halus debu karang Serta merta debu-debu halus itu berubah menjadi merah membara Ratu Duyung gerakan lagi cerminnya Ribuan bahkan mungkin jutaan debu merah bergerak Laksana sebuah tabir ke arah si muka bangkai Orang tua yang memiliki ilmu kebal segala benda panas ini Ganda tertawa ketika dapatkan dirinya diserang oleh debu-debu merah membara itu Dia sengaja tegak terbungkuk-bungkuk sambil bertolak pinggang menuju datangnya serangan dinding debu Tapi Ratu Duyung yang sudah pernah mendengar kehebatan si muka bangkai ini berlaku cerdik Sekali agi cermin bulatnya digerakan Dinding debu bertabur ke udara Kini jutaan debu menyambar ke arah si orang tua dari ratusan arah Si muka bangkai dorongkan kedua tangannya ke depan Sebagian debu panas merah tersapu mental dan lenyap namun sebagiannya lagi lolos dan menyerang ke arah setiap lobang yang ada di tubuhnya Orang tua ini terbatuk-batuk Matanya jadi perih dan telinganya seperti menghiang Sebelum nafasnya menjadi sesak cepat-cepat dia melompat mundur seraya kirimkan satu pukulan sakti ke arah Ratu Duyung Seng Ratu menyambut dengan kerlipan cahaya dari cermin bulatnya Dua kekuatan tenaga dalam saling beradu di udara Des, des si muka bangkai merasakan tangannya kesemutan dan denyut darah dalam urat-urat besar di tubuhnya menjadi kacau Cepat-cepat dia meingi inap kebalik batu karang besar lalu melompat jauh dan turun dari bukit, kembali ke bukit sebelah labarat Ratu Duyung sendiri sesaat tampak tergontai-gontai namun segera dapat menguasai dirinya kembali Belum sempat si muka bangkai memberitahu kegagalan pertemuannya dengan Ratu Duyung di bukit sebelah timur yang hanya dipisahkan oleh satu pedataran pasir berbatu-batu selebar lima tombak Tiba-tiba terdengar suara seperti cambukan cemeti yang menyakitkan telinga Suara cemeti ini sesekali diseling oleh suara tawa membahana disertai maki-makian Orang-orang di bukit sebelah barat termasuk si muka bangkai yang baru saja kembali dari bukit timur jadi melengak dan memperhatikan dengan metu dibesarkan Ha, ha, ha tanda seru Lihat keledai Duyung Tolol bodoh Mendaki bukit jelek begini saja tidak mampu Ayo jalan Lari Lari atau ku pecut bokongmu Ha, ha, ha lalu terdengar suara cemeti berkelebat berulang kali Tak lama kemudian semua metu sama menyaksikan bagaimana seorang bertubuh sangat gemuk Berbobot sekitar 200 kati mendaki menuju puncak bukit karang dengan menunggang seekor keledai kecil kurus Tapi jika diperhatikan temiatasi gemuk ini bukannya menunggang karena walau pantatnya berada di atas punggung keledai tapi kedua kakinya menjejak tanah dan berjalan mengikuti langkah empat kaki keledai Selain itu setiap dia memecutkan cemetinya Bukan tubuh keledai itu yang dihantamnya tapi pahannya sendiri yang dideranya hingga celana hitamnya robek di sana sini Perjalanan gila yang melelahkan Ha, ha, ha kata si gendut begitu sampai di puncak bukit karang Ada apa sebenarnya di tempat ini hari 10 bulan 10 Kukira ada pesta makan besar Yang kulihat cuma manusia-manusia tegak berdiam diri Entah sedang kebingungan entah lagi tegang Kalau lagi bingung apa yang dibingungkan Kalau lagi tegang apanya yang tegang Ha, 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 ha si gendut terus mengumbar tawa mengekeh Ketika tawanya sekonyong-konyong lenyap dia lalu sorongkan kepalanya ke depan Tangan kirinya diletakkan di atas kening Tangan kanan menunjuk ke bukit di seberangnya ke arah Dewa Sedih yang sedang menangis terseduh-seduh Anak cengeng itu Mengapa dia bisa kesasar ke sana ujar si gendut Lalu dia berteriak Hai Dewa Sedih kalau mau nangis mengapa jauh-jauh sampai ke sini Ha, ha, hal anak berengsek Seumur hidup bisanya cuma mengeluarkan air mata Ha, ha, ha di bukit seberang sana Dewa Sedih bangkit berdiri dari atas batu karang Lalu mengepalkan tinjungnya ke arah si kakek gendut Walau dia sangat marah saat itu Tapi wajahnya tetap saja ditekuk sedih Orang sombong selalu tertawa Dewa ketawa Kau selalu mencampuri urusanku Kau selalu mengintili kemana aku pergi Hik, hik, aku kakakmu memerintahkan agar kau segera minggat dari tempat itu Hik, hik, hik habis mengancam Dewa sedih menangis sejadi-jadinya Pemiatan oi gendut yang datang menunggang keledai adalah Dewa Ketawa, adiknya sendiri Kau boleh saja memerintah Tapi hari ini bukan urusan kakak dan kan adik Tetapi urusan dengan orang-orang yang kepingin cepat-cepat matil Ha, ha, ha menjawab Dewa ketawa dari seberang bukit Dewa sedih banting-bantingkan kakinya ke batu bukit Lalu kembali ke tempat duduknya digundukan batu dan meneruskan tangisnya Pangeran Matahari mendekati Dewa sedih dan berkata Kau harus membunuh adikmu itu Kau dengar hatiku sedih Hatiku sedih jawab Dewa sedih lalu menangis lagi Jahana maki Pangeran Matahari Baru saja dia menyumpah seperti itu di bukit sebelah timur Kembali terjadi satu hal yang menarik perhatian Di antara suara tawa Dewa ketawa tiba-tiba terdengar suara kerontangan kaleng yang keras sekali Membuat kegendang-gendang telinga serasa ditusuk Si muka bangkai tampak tercekat Sementara delapan tokoh kembar di lareng bukit kelihatan termangu-mangu Memandang tak berkesip ke arah bukit di hadapan mereka Seorang kakek bercaping, berpakaian compang-camping Membekal sebuah buntalan butut dan membawa sebuah tongkat buruk Berjalan melenggang-lengguk sambil menggoyang-goyangkan sebuah kaleng rombeng di tangan kanannya Begitu sampai di puncak bukit langsung saja dia melompat ke atas kereta Dan duduk uncang-uncang kaki sambil kerontangkan kaleng rombengnya tiada henti Ketika Ratu Duyung melirik padanya dia menjura sambil langkat capingnya dan berkata Cucuku bermata birunan cantik jelita Jangan marahi aku ya kalau aku kurang ajar duduk di atap keretamu Seumur hidup aku belum pernah naik kereta sebagus ini Jadi duduk di atapnya saja sudah seperti di sorga rasanya Harap kau maklum Sekian tak lebih tak kurang dan terima kasih Ratu Duyung Cuma bisa tersenyum dia lalu memandang ke arah utara hatinya saat itu kurang tenteram Ada satu hal yang menjadi pikirannya Kalau pendekar 212 Wirosa Bleng tidak muncul di tempat itu sia-sialah perjalanan jauhnya dari laut selatan sampai ke puncak bukit itu Kakek segala tahu berbisik si muka bangkai pada muridnya ketika dia mengenali siapa adanya kakek bercaping dan membawa kaleng rombeng yang barusan datang Aku sudah tahu jawab seng murid Aku tidak peduli mereka semua Musuh besarku masih belum kelihatan Gurunya si nenek keparat demama Sinto Gendeng itu juga tidak tampak matuh hidungnya Ada akan menyesal kalau tidak menghadiri kematian muridnya di pangandaran ini Belum lagi perhatian orang terhadap kakek segala tau sirap Tiba-tiba dua sosok aneh berkelebat di puncak bukit karang sebelah timur Mereka adalah orang-orang yang menyelubungi tubuh merah dengan kain putih Di bagian kepala kain putih itu diikat begitu rupa hingga menyerupai pucong Dari kedua orang ini yang kelihatan hanyalah sepasang meta mereka di bagian kain yang sengaja dilubangi Mayat hidup dari mana yang kesasar ke sini berseru dewa ketawa Lalu si gemuk ini tertawa gelak-gelak Kakek segala tau tenang-tenang saja seolah tak peduli dengan kemunculan dua orang berselubung kain putih itu Apalagi mereka sengaja tegak agak jauh dan kelihatannya tengah berbisik-bisik Aku belum melihat metuh hidungnya kata orang berselubung di sebelah kanan Aku tidak heran kalau dia tidak sampai datang ke sini soalnya aku meragukan otaknya masih waras atau tidak setan kau Jangan kau berani menghinanya Aku tahu kau beberapa kali berusaha menjebaknya hik-hik Aku tidak sungguhan dan tidak berniat sejauh itu Hanya hal satu itu yang aku pantas memujinya Hik-hik itu katamu sekarang Kalau dulu kau memang berhasil Hmm, ku bemeng usus besarmu sampai ke ujung dunia hik-hik-hik sudah Jangan tertawa juga Apa kau masih punya persediaan minyak wangi? Tubuhku sudah keringatan Aku khawatir nanti dia mengenaliku titik dari balik pakaian Anehnya orang di sebelah kanan mengulurkan tangan menyerahkan sebuah tabung kecil terbuat dari bambu Ini yang terakhir Setelah itu jangan harap aku akan memberikan lagi padamu Ku rasa ini kali yang penghabisan aku meminta minyak wangi padamu Setelah persoalan gila di tempat ini selesai Aku tidak butuh lagi tanda seru berarti kau akan kembali ke bau badanmu semula Hik-hik-hik diam Jangan tertawa tidak karuan di tempat seperti ini Kata orang berselubung sambil menyirami tubuhnya dengan minyak wangi Dia memandang ke lereng bukit di depannya lalu berkata Coba kau lihat ke sana Aku hampir tak percaya Delapan tokoh kembar mau-mauan datang ke sini jadi kaki tangan membantu pangeran matahari Astaga Setahuku mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu usil Meskipun berengsek namun tidak mau membuat bentrokan dengan kita orang-orang golongan putih titik hem Aku bisa mengira jalan ceritanya Rata-rata delapan tokoh kembar itu tidak punya iman teguh Gampang tergoda, terutama oleh harga dan perempuan Aku melihat ada seorang gadis cantik berbaju biru mendampingi mereka Pasti ini penyebabnya celakal kalau delapan tokoh kembar menyerbu berbarengan langit pun bisa diruntuhkannya Kita harus mencari akal tak usah khawatir Serahkan mereka padaku Tapi aku perlu bantuan beberapa orang lagi HMM Hik, hik, hik sialan kau Masih saja tertawa tidak karuhan Apa kamu tidak mendengar ada satu orang gila lagi tengah berlari mendaki bukit Menuju kemari dua di puncak bukit karang sebelah timur Tiba-tiba terdengar suara orang berlari sambil demyanyi-nyanyi Hanya sesaat kemudian berkelebatlah satu bayangan putih Orang ini temi atas seorang kakek berambut putih jarang Memelihara kumis dan janggut panjang putih Matanya yang sangat lebar terpuruk dalam pipi dan rongga cekung Mukanya hampir tidak berdaging Sekilas tampang manusia satu ini hampir sama dengan si muka bangkai Bedanya si muka bangkai sudah bungkuk sedang yang satu ini masih kelihatan gagah Astaga Dia rupanya salah seorang berselubung kain putih keluarkan seruan kaget Ada kilatan cahaya aneh pada sepasang matanya Keadaannya masih gagah Sikapnya masih ceria Tapi pada sepasang matanya terbayang banyak penderitaan hidup Eh sobatku, kau kenal orang gila itu bertanya sang teman di sebelahnya Aku dengar kau bergumam seperti bicara sendirian lebih dari kenal Dia, kau tak bisa meneruskan ucapan Aku dengar suara seperti keselokan di tenggorokanmu Ah, aku ingat sekarang Kau punya hubungan mesra dengan kakek itu di masa muda puluhan tahun silam Dan aku juga ingat Si muka jerangkong itu adalah tua gila dari pulau Andalas SSTPT Jangan keras-keras bicara Nanti setan alas itu mendengar dan mengenali diriku Hik, hik, hik Kau berlagak malu tak mau dikenali, tak mau ditemui Padahal aku tahu betul hatimu saat ini sedang berbunga-bunga melihat dirinya Jangan meracau tak karuan Hik, hik, hik orang tua yang baru datang dan bukan lain adalah tua gila Adanya hentikan nyanyiannya yang tak karuhan Dia memandang berkeliling Lalu berseru onde Onde Betul rupanya Hari sapuluh bulan sapuluh Banyak orang-orang gila bakumpua di siku Ha, ha, ha si tua bangka itu kumat gilanya Bicara memakai bahasa sendiri Dikira saat ini dia berada di kampungnya Salah satu orang berselubung kain putih keluarkan suara mengomel Sementara di bagian yang lain dewa ketawa kembali tertawa gelak-gelak Tua gila lanjutkan ocewannya Seolah mendengar remelan orang dia tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya Kalian semua adalah teman-teman yang tidak pernah aku jumpa selama puluhan salam hormatku untuk kalian Lalu tua gila membungkuk memberi hormat pada orang-orang di depannya sambil menyebut nama Dewa ketawa, kakek segala tahu titik Ah, yang dua itu bersembunyi di balik kain kafan Aku tak bisa mengenali Ha, ha, ha Tapi biar aku memberi hormat juga pada dua hantu kuburan ini Ha, ha, ha Lalu tua gila membungkuk memberi hormat pada dua sosok yang berselubungkan kain putih Salah satu dari dua orang berselubung tampak salah tingkah untung saja tubuh dan wajahnya tertutup kain putih Tua gila memandang kejurusan ratu duyung Sambil membungkuk dia berkata Mataku sudah lemur, pendengaranku kurang tajam Sahabat muda yang cantik jelita ini belum ku kenal belum pernah ku dengar Hormatku untukmu, ratu duyung membalas penghormatan itu dengan menjurat tapi membatalkan niatnya ketika didengam ya tua gila berkata Gadis cantik, mudah-mudahankah segera mendapatkan jodoh Aku turut berdoa untukmu Ha, ha, ha Tua gila lantas kedap kedipkan matanya beberapa kali Para seratu duyung kelihatan menjadi merah Ada satu getaran aneh terjadi dalam tubuhnya Apa maksud orang tua ini dengan ucapannya tadi? Aku akan mendapatkan jodoh? Siapa ah, hanya seorang tua gila mengapa aku harus memikirkan segala ucapannya ratu duyung membatin Sepi sekali di sini Semua kulihat pada tegang untuk melenyapkan kesunyian dan ketegangan Biar aku menyanyi di atas kereta kakek segala tahu kerontangkan kaleng rombengnya di sebelah sana Dewa ketawa kumat penyakitnya dan mulai mengumbar tawa Tua gila buka mulutnya lebar-lebar seperti benar-benar mau menyanyi Tapi temiata tidak Karena tiba-tiba dia palingkan kepalanya ke arah utara lalu berseru Teman-teman lapa kalian tidak mencium bau sesuatu yang harum tua gila mendongak dan menghirup udara dalam-dalam Yang lain-lain jadi ikut-ikutan baru satu kali orang-orang di bukit itu mengendus tahu-tahu seorang tua berpakaian selempang kalem biru sudah berada di situ Dia memanggul sebuah bumbung bambu DL bahu kiri kanan Dia layangkan pandangan pada semua orang yang ada DL situ sambil elus-elus janggupnya yang putih sedada Salah seorang dari dua sosok berselubung kain putih keluarkan suara mendesah halus dan tangan kanannya ditekapkan ke dada seolah menahan degup jantungnya yang tiba-tiba bergoncang Eh, ada apa kawan di sebelahnya bertanya? Kau seperti kaget melihat situa gagah itu Kau memegangi dada Apa jantungmu mau copot tidak? Aku tidak apa-apa Hanya nafasku terasa sesat Karena terus-terusan berada di balik selubung ini Kawan orang berselubung ini keluarkan tawa perlahan lalu setengah berbisik dia berkata Tadi kau menggudaku Sekarang giliran kul jangan kau kelera aku tidak tahu hubunganmu di masa muda dengan si tukang minum itu Hik, hik, hik kita sama-sama kena batunya Jadi harap berhenti orang tua berjanggut putih terus layangkan pandangan Nampaknya dia seperti mencari-cari seseorang Anak setan itu pasti telah mendustaiku Orang yang dikatakannya tak ada di sini beberapa saat lamanya dia pandangi dua sosok berselubung kain putih Lalu dia berpaling ke kiri Pandangannya terbentur wajah dan sosok ratu duyung Tidak berkesip metu itu memperhatikan dari rambut sampai ke kaki lalu dia gelengkan kepala berulang kali Geluk, geluk, geluk terdengar suara tenggorakannya meneguk lahap tua kuwangi mumi Yan, dikenal dengan nama tua kayangan dewa ketawa meledak tawanya ketika dia melihat orang tua ini Dia menunjuk lalu mulutnya menyerocos kita sama-sama dipanggil orang dewa Tapi mengapa minum sendiri saja tidak membagi badi sungguh tidak sopan Ha, ha, ha orang tua Yan, membawa tuak berpaling lalu menjawab anak kecil berapa sih husiamu Kalau ku beri tuak kayangan ini nanti kau bisa mabok Syukur-syukur kalau kau cuma ngompol lah Sudah tuanya tanya mulutmu masih suka bicara jorok kata dewa kelawa Dia tertawa dulu sebentar baru melanjutkan ucapannya Kau pasti tahu, lelaki mana ada yang suka ngompol Ngompol itu kan penyakitnya perempuan dewa ketawa kembali tertawa terpingkal-pingkal Si dewa ketawa sialan itu, apakah kau kira dia merasani diriku hik-hik? Perlu apa di pikiran ucapan orang-orang gila jawab si teman Yang mesti kau pikir dan doakan adalah orang yang kita tunggu seumur hidup Aku tidak pernah mendoakannya kalau dia sampai tidak datang Berarti mencari sengsara sendiri Atau mungkin dia masih di kepung pikiran takut karena kitab itu tidak ada lagi padanya Di atas atap kakek segala tahu goyang-goyangkan tangan kananannya tiada henti Suara berisik membuncah puncak bukit itu terdengar jelas sampai ke bukit diseberangnya Saat itu orang tua ini sebenarnya sedang risau Dia menungat ke langit matahari memang sudah tinggi Tapi tengah hari masih lama Kalau anak itu datang terlalu cepat dan setan iblis di bukit sana keburu menyerbu Urusan bisa kapiran HMMM, aku mesti melakukan apatiga kita kembali beberapa saat Sewaktu Dewa Tuak tengah berlari cepat menuju Teluk Penanjung di Pangandaran Di satu tempat dia hentikan larinya dan memandang ke arah kejauhan Desisnya Yang di barat ditancapi bendera hitam Yang di timur ditancapi bendera putih Di atas sebuah kereta HMMM Tanda-tanda apa ini Selagi dia berkata-kata sendirian Seperti itu Dari balik lamping batu karang terdengar suara SSSSTTT Suroles Mono sedang Apakah kau di situ Para Dewa Tuak berubah Dia berpaling ke arah batu karang Dan dengan cepat pegang tabung bambu di sebelah kanan Sekelan puluh tahun dunia terkembang Puluhan tahun malang melintang Tidak banyak yang tahu nama asli ku Lalu orang tua ini berteriak Orang di balik karang lekas unjukkan dirumu Tak ada gerakan Tak ada jawaban Bagus kau minta aku hancurkan Rupanya Dewa Tuak menggeram Tabung bambu yang sudah dipegangnya Didekatkan ke bibir Lalu geluk, geluk, geluk Minuman keras itu diteguknya beberapa kali Begitu mululnya penuh tuak Minuman keras itu Lalu disemburkannya ke arah batu karang Terjadilah satu hal yang hebat Batu karang kukuh atas itu pecah di beberapa bagian Kepingan-kepingannya berpelantingan ke udara Sekali lagi Dewa Tuak meneguk Tuak dalam bambu Ketika dia hendak menyebur untuk kedua kalinya Dengan mengerahkan tenaga dalam dua kali lipat dari yang tadi Dari balik batu karang yang hancur itu menghambur sesosok tubuh berpakaian hitam Disertai seruan Dewa Tuak tahan anak setan kau rupanya Dewa Tuak mendamprat Begitu melihat yang berdiri di depannya adalah pendekar 212 Wiro Sableng lama tidak bertemu Sekali bertemu kau kurang ajar Cepat kau katakan dari siapa kau tahu nama ku Jangan marah dulu kekata Wiro sambil tersenyum-senyum yang membuat Dewa Tuak jadi tambah jengkel Ada satu orang yang memberitahu namamu itu Dia juga bertitip pesan ingin sekali bertemu denganmu Kurasa dia sudah ada di puncak bukit sana menunggumu Orang itulah laki atau perempuan lalu sekamulutnya yang penuh dengan tuak Perempuan masih muda ataukah sudah tua tanya Dewa Tuak lagi Bisa muda bisa tua jawab murid sentuh gendeng Anak kurang ajar jangan kau berani main-main padaku Aku tidak main-main Dewa Tuak dekatkan lagi tabung bambu ke bibimia Lalu meneguknya tuaknya banyak sekali sampai mukanya merah laksana udang rebus Kau tahu nama perempuan itu tanyanya kemudian Namanya aku tidak tahu Tapi gelam ya tahu tanda seru sialan Sebutkan saja gelam ya kata Dewa Tuak lalu meneguk tuaknya dari bumbung bambu Iblis putih ratu pesolek tenggorokan Dewa Tuak tercekik mendengar julukan yang disebutkan Pemdekar 112 Air mukanya yang merah sesaat tampak memutih Di hadapannya dilihatnya Wiro senyum-senyum setan alas ini Tahu apa hubunganku dengan perempuan itu Dewa Tuak berpikir-pikir Kek, kau tunggu apa ia gilekas naik ke bukit Dia pasti sudah menunggumu tanda seru anak setan Jangan kau berani menggodaku Kau sendiri mengapa berada di sini bukannya naik ke bukit Aku lihat di bukit sana musuh-musuhmu sudah lengkap menunggumu Siap membunuhmu sampai lumat Wiro menyeringai Kau pergi saja duluan Kek, aku masih ada dua hal yang harus kukerjakan HMMM apa saja pekerjaan itu? Menunggu seseorang dan memeriksa keadaan di kawasan ini Kau tahu pangeran matahari adalah manusia kejilici Bukan mustahil dia hendak menyiasati kita Siapa orang yang kau tunggu pasti seorang gadisah Kau memang betul Aku, orangnya si bida dari angin timur itu Bagaimana kau bisa tahu kek ujar Wiro terbelalak? Ha, ha, ha dewa tuak teguk dulu Tuak harumnya baru menjawab Kau tengah menghadapi satu teka teki besar anak muda Kau pecahkanlah sendiri setelah meneguk tuaknya Sekali lagi dewa tuak meninggalkan tempat itu Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepala Dia menatap ke langit Masih lama datangnya tengah hari Masih ada kesempatan untuk bertanya pada kakek Segala tahu Aku sudah mendengar suara kerontangan kaleng bututnya di puncak bukit sana Selain itu aku perlu menyelidiki keadaan di kawasan ini Lalu Wiro mencari tempat yang agak tinggi Dengan mengerahkan ilmu menembus pandang yang didapatnya dari Ratu Duyung Dia mulai menyapu daerah sekitar situ Dengan pandangan matanya yang sanggup melihat benda-benda Walaupun terhalang oleh benda lain Ternyata banyak hal yang membuat murid sentuh gendeng ini menjadi kaget Pertama ketika dia memandang ke bukit sebelah barat Di bukit itu di mana berkumpul para tokoh silat golongan putih Banyak tersembunyi berbagai peralatan dan senjata rahasia Yang sulit terlihat oleh matel biasa Mulai dari panah beracun dan pisau terbang sampai pada bola-bola hitam berisi bahan peledak Lima bahan peledak ini juga ditanam di jalan masuk menuju ke teluk yang diapit oleh dua buah bukit Semua peralatan rahasia yang dipasang di bukit sinur dihubungkan pada satu peralatan berupa kawat Yang dapat mengatur hidup matinya peralatan-peralatan maut itu Tapi untuk bahan peledak yang ditanam di antara dua bukit sama sekali tidak dihubungkan dengan alat pengatur tersebut Berarti siapa saja yang menginjaknya akan membuat bahan itu meledak Tubuh si penginjak akan hancur berkeping ke pingjai hanam kejili ciker untuk pendekar 212 dalam hati Pasti pangeran keparat itu yang mendalangi perbuatan ini Semua yang di bukit timur berada dalam bahaya besar Aku harus segera melakukan sesuatu Aneh, mengapa Ratu Duyung tidak mengetahui hal ini? Padahal dengan ilmu menembus pandang yang dimilikinya dia pasti bisa melihat lebih jelas Semua yang tersembunyi di tempat itu Murid Sinto Gendeng sama sekali tidak mengetahui bahwa setelah Ratu Duyung memberikan ilmu menembus pandang itu Padahal maka ilmu yang dimiliki Seng Ratu sendiri akan lenyap selama 777 hari Ilmu itu akan muncul dan dikuasainya kembali selewat jangka waktu tersebut Aku harus cepat melakukan sesuatu pikir Wiro Hal kedua yang mengejukan Wiro ialah ketika dia melihat sosok bida dari angin timur di bukit barat Berada di antara 8 lelaki berjubah merah berkepala botak kuning Ditunggu-tunggu temniata dia ada di situ Jahanam Terbuka sudah kedoknya Jadi kaki tangan pangeran matahari dia rupanya Mereka pasti punya huangan tertentu Aku benar-benar tertipu tak pelak lagi Pasti kita putih wasiat dewa sudah diberikannya pada pangeran keparat itu Wiro lantas ingat pertemuannya dengan bida dari angin timur belum lama berselang Tapi bagaimana kalau betul gadis itu punya kembaran Wiro jadi garu kepala sendiri Yang ada di bukit barat itu yang mana adanya Yang dulu pernah menampar pip laku atau yang menipu dan melarikan kitab sakti itu Atau mungkin sebenarnya memang cuma satu bida dari angin timur dalam bingun Wiro Teruskan menyusuri bukit sebelah barat dengan ilmu menembus pandangnya Kembali dia terkejut ketika iblis pemabuk dan Dewi Payung 7 juga berada di sana Iblis pemabuk, seperti manusia tidak punya pegangan Sekarang menjadi antek pangeran matahari Lalu gadis sialan dari tanah seberang itu Kalau tidak mengharapkan sesuatu pasti dia tidak akan bergabung dengan manusia-manusia sesat itu Dia mengincar kitab putih wasiat dewa agaknya dia sudah tahu kalau kitab itu kini berada di sana Lalu ditambah dendamnya terhadapku tempoh hari Wiro sadar sudah terlalu lama dia berada di tempat itu Aku harus segera bergabung dengan para tokoh Dia memandang ke langit Seng Surya masih cukup jauh dari titik tertingginya Dengan ilmu menembus pandang Wiro mampu melihat siapa saja yang berada di bukit sebelah timur Mula-mula dilihatnya kakek segala tahu Aku harus cepat menemui kakek itu Mungkin dia bisa memecahkan teka teki rahasia kelemahan tiga bayangan setan Tepat tengah hari bolong, pilih yang di tengah Dada pendekar 212 berdebar ketika dia melihat ratu duyung Lama murid Sinto gendeng menatap wajah Seng Ratu dengan berbagai perasaan menyelimuti hatinya Kasihan ada sayang pun ada sedang rasa berhutang budi dan nyawa tentu saja tidak pernah dilupakannya Murid Sinto gendeng palingkan kepala kejurusan lain Dia tersenyum ketika pandangannya sampai pada sosok dewa ketawa dan dewa tuak Lalu terlihat dua sosok tubuh mengenakan pakaian aneh berselubung kain putih Seumur hidup tidak pernah aku ketahui ada dua tokoh golongan putih punya dandanan seperti itu Dua pocong hidup itu siapa mereka adanya Wiro kerahkan tenaga dalamnya yang ada di kepala Bagaimanapun dicobanya dia tidak mampu menembus kain putih yang jadi pakaian dua orang itu Aneh mengapa tidak bisa tembus pikir Wiro Dia berpaling ke arah Ratu Duyung Akanku coba yang satu ini kata Wiro dalam hati Tenaga dalamnya dilipat gandakan Namun tetap saja dia tidak bisa menembus kebalik pakaian orang Wiro garuk-garuk kepala batu, pohon air dan dinding bisa kutembus Mengapa pakaian tidak bisa? Ah, jangan-jangan ilmu ini memang tidak untuk dipergunakan untuk berkurang ajar Tertahan ketika dia melihat tiba-tiba ada yang datang dari utara, berlari secepat angin Eh binatang atau setan yang datang ini Ini ujar Wiro empat seorang lelaki bertubuh gemuk luar biasa, berkopiah hitam kupruk, mengenakan baju terbalik dan kesempitan muncul dari arah utara Melihat kepada bobotnya yang begitu besar sulit dipercaya dia mampu berlari laksana angin Apalagi sambil berlari dia menjunjung sebuah keranjang rotan raksasa Di dalam keranjang itu, bergelung di atas tumpukan jerami kering kelihatan sosok manusia gendut, lebih gendut dari lelaki yang menjunjungnya Dari suara mengorok yang keluar dari mulutnya jelas si gemuk ini tengah tertidur nyenyak Tetapi dibilang tidur mengapa ada sebuah pipa panjang yang menyala dan menebar bau tembakau mencantel di selabi binia hebatnya lagi Si gemuk yang menjunjung keranjang berisi manusia raksasa itu berlari sambil tangan kirinya memegang kipas kertas yang tiada henti-hentinya dikipaskan pada wajahnya yang selalu keringatan Bujang gila tapak sakti seru wiro Walau dia gembira tapi tiba-tiba dia menjadi merinding Si gemuk yang dipanggilnya dengan sebutan bujang gila tapak sakti itu temiata berlari memasuki pedataran pasir berbatu-batu yang diapit oleh dua bukit karang Padahal lima bahan peledak telah ditanamkan busuh di tempat itu Jangankan si gendut berpeciku peluk itu, seekor tikus saja jika menginjak bola-bola maut yang ditimbun di bawah pasir Pastilah akan meledak dan menghancurkan tubuhnya sampai berketing-keting Apalagi si gendut ini membawa beban pula yaitu seorang manusia raksasa berbobot ratusan katil Bujang gila tapak sakti seru wiro dengan suara menggelegar karena dia kerahkan tenaga dalamnya Berhenti! Tahan larimu! Jangan melewati pedataran pasir orang yang diteriaki menoleh sekilas pada wiro Dia lambaikan kipasnya tapi terus saja berlari kencang Kerbau tolol itu apa dia tuli tidak mendengar teriakanku Selakal bagaimana aku harus mencegahnya wiro masih berpikir untuk menyelamatkan orang dari bahaya bola-bola maut yang ditanam busuh Justru saat itu si gendut bujang gila tapak sakti sudah jauh memasuki pedataran di antara dua bukit Murid sentuh gendeng terbelalak Ternyata tidak satu pun bola maut itu yang meledak walau ada dua dari lima bola yang sempat terpijakaki si gendut Gila! Luar biasalmu meringankan tubuhnya hebat Luar biasal bagaimana dia bisa meredam beratnya tubuh si raja penidur yang ada di dalam keranjang besar Selagi wiro garuk-garuk kepala bujang gila tapak sakti dan si raja penidur sudah berada di puncak bukit batu karang sebelah timur Kemunculan bujang gila tapak sakti yang juga adalah kemenakan dewa ketawa disambut dengan penuh rasa kagum oleh semua orang yang ada di situ Dewa ketawa tertawa mengekeh Kakek segala tahu kerontangkan kaleng rombengnya sambil menunjuk-nunjuk ke arah si raja penidur dan dewa ketawa yang bertubuh sama-sama Gendut tua gila berseru Sekarang ada tiga gajah bengkak di tempat ini Wah! Anak tolol! Apa perlunya kau bawa-bawa gajah ngorok itu ke sini? Kau hanya membuat sempit tempat orang memafas saja bujang gila menyeringai Dia berkipas-kipas beberapa kali lalu goyangkan kepalanya Keranjang rotan besar di atas kepalanya bergeser ke samping Perlahan-lahan melayang turun ke bawah Raja penidur sendiri seperti tidak terganggu terus saja tidur mendengkur Kalau kedatangan bujang gila tapak sakti dan si raja penidur disambut dengan raga kagum serta gembira di bukit timur Maka di bukit sebelah barat justru hal itu membuat para tokoh golongan hitam menjadi geger dan tegang Pangeran matahari yang tahu gelagat tidak baik cepat berkata memberi semangat Hanya dua kerbau tak berguna Tidak ada yang harus ditakutkan Kitab wasiat leblis ada di tanganku Jangankan dua makhluk bengkak itu Semua mereka bisa kubuat mampus Habis berkata begitu pangeran matahari segera mendekati makhluk pembawa bala dan berbisik Kau lihat sendiri Lima bola maut yang kau tanam di pedataran sana tidak satu pun yang meledak ketika dilewati si gendut keparat itu Aku tidak ingin ada yang tidak berselekas kau pergi ke tempat pengendali Langsung hidupkan alat pengendalil aku dan yang lain-lainnya akan menuruni bukit sejauh mungkin Berjaga-jaga agar kalau bukit di sana meletus tidak ada yang bisa lolos ketika semua orang di puncak bukit karang Sebelah barat bergerak menuju kaki bukit dan berhenti di tepi pedataran pasir leblis pemabuk satu-satunya yang masih tetap berada di puncak bukit Pangeran matahari berpaling Melihat tokoh gemuk pendek itu masih berada di atas bukit dia berteriak agar leblis pemabuk segera turun Mendengar dirinya dipanggil sambil terhuyung-huyung leblis pemabuk goyang-goyangkan tangannya lalu berteriak Aku memilih tetap di atas sini saja kecuali ada yang mau membantu menurunkan lima gentong tuak ini ke bawah sana rahang pangeran matahari mengembung Di sebelahnya, gurunya si muka bangkai berbisik Jangan perdulikan dia nanti akan kuhancurkan lima gentong itu Kalau sudah tidak ada lagi tuak di atas masakan dia mau bertahan di sana aku khawatir kemunculannya di sini bukan membantu kita tapi membuat kekacauan saja jawab pangeran matahari Kita lihat saja Kalau dia nanti masih banyak cincong biar tubuhnya kubuat tuak kata si muka bangkai Melihat gerakan orang-orang di bukit sebelah barat, orang-orang di bukit sebelah timur tidak tinggal diam Mereka segera menuruni bukit untuk menyongsong kedatangan lawan dan berhenti di tepi pedataran pasir tepat di seberang kelompok pangeran matahari Dua kelompok para tokoh dunia perselatan golongan putih dan golongan hitam kini saling berhadap-hadapan dan hanya terpisah lima tombak satu sama lainnya Sementara itu di langit matahari merayap mendekati titik tertingginya Makhluk pembawa bala ke parat Apalah yang dilakukannya? Mengapa peralatan rahasia masih belum bekerja? Mengapa masih belum terjadi ledakan? Padahal orang-orang di bukit karang sebelah barat telah mulai turun Jahanam betul si makhluk pembawa bala itu Kelak akan aku tambahkan tusukan kayu di batok kepalanya Baru saja seng pangeran memaki begitu tiba-tiba ledakan dasyat mendera kawasan teluk lima kali berturut-turut Dua kelompok para tokoh di kaki bukit barat dan timur menjadi terkejut besar Jahanam Apakah bumi sudah kiamat seseorang terdengar berteriak? Pasir dan hancuran batu-batu beterbangan ke udara membuat pemandangan menjadi gelap Tanah bergoncang hebat Dua bukit bergetar seperti hendak roboh Air laut menggelombang membentuk ombak besar yang kemudian menghempas di teluk Di kaki bukit sebelah barat terdengar raungan meratap dewa sedih Sebaliknya di kaki bukit sebelah timur dewa ketawa tertawa keras ditimpali suara kerontangan kaleng Tiara Kari perlindungan terdengar ada yang berteriak Ketika pasir dan bebatuan runtuh ke tanah dan pemandangan menjadi terang kembali kelihatanlah satu pemandangan yang mendebarkan Di jalan masuk menuju ke teluk, di ujung dua kaki bukit, tampak lima lubang raksasa menguat tanah Para tokoh yang tadi berlindung dibalik batu-batu besar di kaki bukit dan ada yang bertiarap perlahan-lahan keluar rujukan diri Ada yang terdengar memaki sambil bersihkan pakaian dan rambut mereka yang terkena hamburan pasir akibat ledakan Muka mereka yang tadi pucat pasir kini berdarah kembali Setan edan apa yang terjadi? Habis kotor pakaian putihku Untung dandananku tidak rusak salah seorang dari dua sosok berselubung kain putih memaki Lalu dibalik kerudung kain putihnya dia mengeluarkan alat-alat rias dan merias wajahnya kembali Aku yakin Ada jahana menanam alat peledak di tempat ini teriak seseorang Pasti itu pekerjaan busuk silici keji pangeran matahari menyahuti seorang lainnya Di kaki bukit sebelah barat rahang pangeran matahari menggembung Pelipisnya bergerak-gerak tanda dia tengah marah besar Dia berpaling ke bukit di atasnya Jahanam Apa yang dikerjakan makhluk keparat itu? Mengapa yang meledak justru bola-bola maut di tempat lain? Mengapa yang di bukit timur tidak meledak? Pisau dan panah beracun mengapa belum bekerja? Makhluk pembawa balal di mana kau? Keparat tolol pangeran matahari berpaling pada elang setan lalu berkata Lekas kau pergi menyelidik ke tempat pengendalian alat rahasial Kalau makhluk pembawa balal berhianat Segera saja kau habisi mendengar perintah itu dan merasa mendapat kepercayaan elang setan segera berkelebat Dari kaki bukit sebelah timur tiba-tiba ada yang berseru Eblis pemabuk Tidak sangka kau rupanya sudah jadi kaki tangan orang-orang jahat di atas bukit barat Eblis pemabuk bantingkan kendi berisi tuak yang sedang diteguknya hingga pecah berkeping-keping Dengan tubuh menghuyung dia maju satu langkah Setan alas dari mana yang berani bicara kurang ajar padaku Aku sahabat lamamu Dewa tuak jawab orang di kaki bukit timur Tapi sekarang kita tidak bersahabat lagi Kau memilih berkumpul dengan orang-orang sesat aku mana mau meniru perbuatanmu Najis dewa tuak lalu angkat tabung bambunya ke bibir dan meneguk tuak mumi itu dengan lahap Dewa tuak Kau tidak lebih baik dari diriku kalaupun aku berada di tempatmu Apa yang bisa kau berikan? Di sini aku bisa berpesta dengan lima genion tuak sedap dasar tolol teriak dewa tuak Jahanam Kau berani memakiku dari atas bukit Eblis pemabuk tanggalkan dua kendi yang terikat di pinggangnya Dua kendi ini lalu dilemparkannya ke bawah ke arah dewa tuak Lemparan ini bukan lemparan sembelarangan karena disertai tenaga dalam tinggi Dua kendi itu sanggup memecahkan kepala serta menjebol tubuh dewa tuak Belum lagi tuak yang menyembur keluar dari dalamnya yang dapat menembus daging dan tulang manusia Ha, ha Apakah kegegeran hari 10 bulan 10 sudah dimulai di pangandaran ini seru dewa tuak Tua gila dan dewa ketawa tertawa gelap-gelap dewa sedih kembali terdengar meratap Dewa tuak lemparkan tabung bambunya ke udara menyambut datangnya serangan dua kendi Bumbung bambu dan dua kendi dari tanah bertemu di udara Traak Traak Tuak kayangan di dalam bumbung bambu dan tuak keras di dalam dua kendi bermunkratan ke seantro tempat Bumbung bambu patah dua sedang dua kendi tanah hancur berantakan Di atas bukit lebelis pemabuk terhuyung-huyung Kalau dia tidak ekas berpegangan pada gentong besar di dekatnya miscaya da akan jatuh terjengkang Di lain pihak, di kaki bukit dewa tua usap-usap dadanya yang mendenyut sakit Orang tua ini terbatuk-batuk beberapa kali dan cepat atur jalan darah serta tenaga dalamnya Rupanya walau bentrokan tabung bambu dan dua kendi tanah terjadi di udara Namun tenaga dalam kedua orang tokoh silat itu saling memukul dengan hebatnya Gusti Allah Hancur bumbung tuaku teriak dewa tuak sambil memandang ke udara Tuaku tumpah semua Jahanam kaul belis pemabuk orang tua berpakaian selempang kain biru itu melompat satu tombak Mulutnya dibuka lebar-lebar Lalu terjadilah satu pemandangan yang sulit dipercaya Tuak kayangan yang berhamburan dari bumbungnya yang patah laksana tersedot mengalir masuk ke dalam mulut dewa tuak Walau banyak yang terbuang tapi sebagian besar masih sempat masuk ke dalam tenggorokannya Ah, untung masih ada yang bisa kutenggak Sialan kaul belis pemabuk perlahan-lahan dewa tuak turun ke tanah Dewa tuak Kasihan kau kehilangan satu tabung di atas bukit sebelah barat Lebelis pemabuk berseru lalu tertawa gelak-gelak Jangan khawatir, aku punya lima gentong tuak keras Aku akan hadiahkan satu gentong padamu Ha, ha, ha terima kasih Siapa suka minuman yang sudah dicampur dengan air kencing Teriak dewa tuak lalu tertawa mengekeh diikuti oleh semua orang yang ada di kaki bukit sebelah timur itu Sementara si raja penidur masih enak-enakan ngorok Jahanam Apa maksudmu teriak lu belis pemabuk dengan meti melotot Ha, 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 dasar orang tolol Kerjamu mabuk saja hingga tidak tahu orang sudah mengerjainmu Jahanam Kalau kau tidak segera menjelaskan aku hancurkan tabungmu yang satunya masih saja tolol seru dewa tuak Tuak keras dalam lima gentong yang kau minum itu sebelumnya sudah dikencingi pangeran matahari dan gurunya si muka bangkai Ha, ha, ha berubahlah tanpa ngebelis pemabuk dia memandang ke arah pangeran matahari dan si muka bangkai Dua orang ini segera berteriak berbarengan Dusta tapi lebelis pemabuk sudah termakan ucapan dewa tuak Kalau kau masih mau bersahabat dan inginkan tuak yang harum sedap Aku masih ada satu bumbung penuh teriak dewa tuak pula Dewa tuak ku siapa bilang aku memutuskan persahabatan denganmu teriak lebelis pemabuk Lalu dia menyambar ke kanan Ketika dia melompat turun dari atas bukit semua orang yang ada di tempat itu menjadi terkesiap kagum Lebelis pemabuk melayang ke bawah bukit sambil memanggul salah satu dari lima gentong besar berisi tuak keras yang beratnya ratusan kati Dari atas lebelis pemabuk lalu lemparkan gentong itu ke arah si muka bangkai Pengkhianat keparat teriak si muka bangkai marah sekali Enam larik sinar, dua hyam, dua kuning dan dua merah berkiblat diudam itulah dua pukulan sakti gerhana matahari yang dilepas oleh pangeran matahari dan si muka bangkai ke arah lebelis pemabuk Yang diserang cepat menyingkir Gentong yang dilemparkannya hancur berantakan di udara akibat pukulan sakti yang dilepaskan si muka bangkai Selakanya uaka yang ada dalam gentong itu jatuh mengguyur si muka bangkai mulai dari kepala sampai ke kaki, dewa ketawa gelak terkekeh Gujang gila tapak sakti terpingkal-pingkal sambil berkipas-kipas sedang dewa sedih keluarkan pekek keras lalu menangis Dari arah kaki bukit sebelah timur tiba-tiba memancar satu cahaya putih menyilaukan, langsung menahan sinar sakti pukulan pangeran matahari Di udara kelihatan seperti ada bunga api mencuat ke langit disertai letusan keras Pangeran matahari tersurut dua langkah Parasnya berubah Dia berpaling ke kaki bukit sebelah timur Disitu dilihatnya ratu duyung perlahan-lahan turunkan tangannya yang memegang cermin bulat Cahaya putih menyilaukan tadi temiata keluar dari cermin di tangan seng ratu untuk menolong iblis pemabuk dari keroyokan Dewa tuat tidak berani menyerangku Ratu duyung hanya melakukan tindakan bertahan berarti mereka sudah tahu kelemahan kita puasiat iblis pangeran matahari merasakan dadanya bergebar Aku harus mencari akal agar semua orang itu menyerangku Akan kuambelahkan nyawa mereka satu persatu baru saja pangeran matahari berkata dalam hati tiba-tiba terdengar suara kaleng berkerontangan Disusul suara nyanyian kakek segala tahu Lengat kata sahabat Yang hitam jangan diserang Alihkan perhatian dan mengambil sikap bertahan letulah jalan kehidupan lengat kata sahabat Yang hitam jangan diserang pangeran matahari mendengus Disampingnya dalam keadaan basah kuyut si muka bangkai berbisik Muridku mereka sudah tahu kelemahan kitab saktimu itu Kau harus berhati-hati Aku akan memancing agar mereka menyerangmu pangeran matahari tidak menjawab Dia lagi-lagi berpaling ke atas bukit dengan penuh geram Makhluk pembawa bala jahanam Elang setan lapa kau tidak menjalankan tugas yang aku perintahkan Tiba-tiba dari atas puncak bukit karang sebelah barat itu satu sosok tubuh tampak mencelat di udara Semua orang dongakan kepala melihat apa yang terjadi Di lima sosok tubuh yang melayang dari atas bukit itu jatuh terkapar di depan pangeran matahari Meski keadaannya tak bisa dikenali lagi tapi seng pangeran maupun tiga bayangan setan tahu betul itu adalah sosok tubuh elang setan Tiga bayangan setan berteriak keras dan pukul-pukul dadanya sendiri melihat kematian saudara angkat darahnya itu Tenggorokan pangeran matahari naik turun Dia memandang ke puncak bukit di atasnya Walau tidak tampak siapapun di atas sana namun dia tahu musuh telah berhasil menyusup ke bukit tempat dia dan para tokoh silat gelolongan hitam berada Dia belum melihat siapa adanya orangnya namun menaruh syakwasang ke orang itu bukan lain musuh bebu yutannya yaitu pendekar 212 Wirosa Bleng Dalam keadaan marah dan penasaran oleh kematian elang setan pangeran matahari merasa terganggu oleh ratap tangis dewa sedih yang duduk di atas gundukan batu beberapa lanakah di samping kirinya Tua bangka jahanam Hentikan tangismu atau kurobek mulutmu bentak seng pangeran Yang dibentak tergagau sebentar Sepasang matu dewa sedih sekilas menyorotkan sinar aneh walau air mukanya tetap menunjukkan kesedihan Ada orang mampus mengenaskan Aku dibentak Aku sedih Aku menangis tanda seru lalu terdengar raung dewa sedih keras sekali Sambil menangis dia berdiri dan melangkah tertunduk-tunduk Tangan kirinya dipergunakan untuk mengusut kedua matanya Hai, kau mau kemana teriak pangeran matahari ketika dilihatnya kakek itu melangkah menuruni bukit ke arah timur Dewa sedih tidak perdulikan bentakan pangeran matahari Dia melangkah terus sambil keluarkan ratapan Aku dibentak dimarahi Apakah aku anak kecil ingusan yang telah berbuat salah? Uh, huk, huk, huk Aku bukan budak, bukan pembantu, bukan pelayan Jika orang marah padaku berarti tidak suka padaku Kalau orang tidak suka padaku lebih baik aku pergi saja Uh, huk, huk, huk Masih banyak tempat lain untuk menangis Enggak, ketika dewa sedih hampir mencapai kaki bukit karang Si muka bangka tak dapat menahan kekhawatirannya Muridku, agaknya tua bangka itu hendak melintasi pedataran pasir Siap menyeberang ke pihak lawan Kalau sudah tahu lekas lakukan sesuatu Jawab pangeran matahari dengan nada jengkel dan sikap angkul Seng guru segera berkelebat menuruni bukit Dewa sedih menunggu seru si muka bangkai alias si muka mayat Dua kali melompat saja dia sampai di kaki bukit Dan cepat menghadang langkah dewa sedih Melihat ada orang yang menghalangi tangis dewa sedih semakin keras Tangan kirinya dikibaskan Walau gerakan tangan itu acuh tak acuh saja Tapi dari deru angin yang keluar si muka bangkai Maklum kalau kibasan tangan itu bukan lain adalah satu serangan dasyat Buktinya ketika dia coba menangkis dengan membalas membelintangkan Tangan tangan kanannya di depan wajahnya Tangan itu tergetar keras dan tubuhnya terjajar satu langkah Meski kini dia menjadi mangkel melihat sikap dewa sedih Namun si muka bangkai tak mau mengambil sikap memaksa Dia berusaha membujuk malah sambil ikut-ikutan menangis Tua bangka bungkuk bermuka pucat Hik, hik, hik Tangismu hanya pura-pura Hik, hik, hik Menyingkir dari hadapanku Jangan menyesal kalau kedua matamu aku kuras keluar Saat itu dewa sedih sudah sampai di kaki bukit Dan siap menyeberangi pedataran pasir berbatu-batu Yang memisahkan bukit di sebelah barat dengan sebelah timur Sejarah kelima tombak si muka bangkai jadi kehabisan akal Dibujuk tidak mau Rupanya minta matisi muka bangkai kertakan rahang Kakek bungkuk ini memutar tubuhnya seperti hendak berbalik ke tempatnya semula Namun tiba-tiba tangan kanannya dihantamkan Sinar merah, kuning dan hitam berkiblat menghampar hawa sangat panas Udara seperti redup beberapa saat lemilah pukulan maut gerhana matahari Yang dilancarkan dengan tenaga dalam penuh dan benar-benar merupakan serang mematikan Karena dilancarkan dari belakang Jahanam pengecut Membokong dari belakang dari bukit sebelah barat terdengar orang berteriak memaki Sebaliknya dewa sedih yang diserang secara pengecut itu tenang-tenang saja Dia terus saja melangkah terbungkuk-bungkuk menyeberangi pedataran pasir sambil menangis sesenggukan Saat itulah dari bukit sebelah timur menggema suara kerontangan kaleng Lalu menyusul deru dua gelombang angin yang sangat dasyat Deru pertama keluar dari kipas kertas yang dikebutkan bujang gila tapak sakti Yang satu lagi melesat dari hantaman tangan dewa ketawa yang melancarkan serangan untuk menyelamatkan kakaknya Pasir di pedataran beterbangan sampai setinggi dua tombak Dewa sedih tampak terhuyung-huyung dalam jepitan tiga kekuatan tenaga dalam dasyat Lalu terdengar dua letupan keras yang menggoncang kawasan itu Si muka bangkai jatuh terjengkang di tanah Mukanya yang pucat bertambah putih Dadanya mendenyut sakit Cepat-cepat kakek bungkuk ini bangkit berdiri dan menyelingap kebalik batu karang di kaki bukit Di bukit sebelah barat dewa ketawa lenyap Orang tua bertubuh gemuk ini terhuyung-huyung lalu tersandar ke samping batu di belakangnya Setelah mengusap wajahnya berulang kali dia lalu kembali tertawa Tak jauh di sebelahnya bujang gila tapak sakti periksa kipas kertasnya Salah satu ujung kipas tampak krobek sedikit Si gendut ini karuan saya jadi mengomel panjang pendek Beberapa belas langkah sebelum dewa sedih mencapai kaki bukit sebelah timur Adiknya dewa ketawa melompat menyambuti kedatangannya Sambil memhinding tangan si kakek dewa ketawa tertawa mengeteh lalu berkata Dari dulu aku sudah bilang Kau boleh saja menangis sesukamu Tapi otak mesti jalan Dipergunakan dengan baik Tempatmu di sini di antara para sahabat Bukan di sana ha, ha ha hik, hik Aku mengaku salah Aku memang kelirul Sudah jangan mencertawai aku terus Kata dewa sedih Lalu beluk satu sosok melayang di atas kepalanya Tau-tau leblis pemabuk sudah tegak di hadapan kakak adik aneh itu Nah ini satu lagi orang sesat yang sadar diri Yang berseru adalah dewa tuak Dia langsung saja melompat menyambut kedatangan leblis pemabuk dan orang ini saling rangkul Tapi tangan masing-masing saling bekerja Dewa tuak membetot lepas dua kendi tuak yang tergantung di pinggang leblis pemabuk Sedang leblis pemabuk menarik bumbung bambu dari bahu dewa tuak Kedua orang tua ini lalu meneguk minuman keras itu sambil tertawa-tawa Di samping kiri kakek segala tau kerontangkan kaleng rombengnya Sementara bujang gila tapak sakti tegak berkipas-kipas sambil tertawa-tawa Sedang si raja penidur masih terus ngerok di dalam keranjang rotan besar Setelah puas meneguk tuak mumi yang dinamakan tuak kayangan milik dewa tuak Leblis pemabuk melambaikan tangan ke arah ratu duyungi yalu menjura seraya berkata Terima kasih tadi kau telah menyelamatkan diriku dengan cermin sakti dari serangan manuslah manusia Sesat itu ratu duyung membalas dengan senyuman manis Di kaki bukit sebelah barat pangeran matahari marah besar Kurang ajar Mengapa urusan bisa jadi kapiran seperti ini Dia kembali memutar kepala, memandang ke puncak bukit di atasnya Kita kembali dulu pada apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya Setelah meledakan lima alat peledak yang ditanam di pedataran pasir di antara dua bukit batu karang Pendekar 212 menyelingap ke bukit sebelah barat dengan ilmu menembus pandang Dia berhasil mengetahui di mana letak pusat kendali alat-alat peledak dan segala macam senjata rahasia yang disembunyikan Ketika dia sedang sibuk merusak alat pengendali yang bisa membunuh para tokoh silat golongan putih itu Tiba-tiba dia melihat bayangan sosok seseorang jatuh di atas batu karang di sampingnya Menyusul menyambam ya bau busuk yang tak asing lagi baginya Murid sentuh gendeng cepat berbalik justru saat itu satu tendangan berdesing ke arah keplanya Demikian cepat dan tiba-tibanya serangan itu Walau dia sempat menjatuhkan diri menyelamatkan kepala Namun tendangan masih sempat menyambar dadanya Buk pendekar 212 Wiro Sableng terlempar dua tombak Di hadapannya makhluk pembawa bala menyeringai Selagi Wiro terkapar menahan sakit makhluk pembawa bala cepat melompat ke tempat peralatan pengendali Dia hanya membutuhkan waktu singkat untuk membetulkan kawat-kawat pengendali yang telah diputus Wiro Namun sebelum hal itu sempat dilakukannya dari samping Wiro datang menghantem perkelahian seru segera terjadi Bagaimanapun hebatnya makhluk pembawa bala namun tanpa memiliki sebuah tangan pun Setelah bertahan selama dua jurus dia tak sanggup lagi menghadapi lawan Mukanya yang memang sudah hancur menjadi tambah remuk dibuat bulan-bulanan tinjuk kiri kanan pendekar 212 Setelah merasa cukup membuat babak belur manusia jahat yang telah beberapa kali hampir berhasil membunuhnya Wiro cekal kayu yang menancap di batok kepala makhluk pembawa bala Begitu kayu dipuntir kuat-kuat keraak tak ampun lagi tanggalah leher makhluk pembawa bala dari persendiannya Darah busuk mengucur mengerikan juga menjijikan seperti yang dikatakan dewa sedih Ternyata benar makhluk pembawa bala adalah orang pertama yang menjadi korban di hari 10 bulan 10 di pangandaran itu Wiro yang menyadari bahwa dia harus bergerak cepat segera tinggalkan tempat itu sambil mencekal kayu di mana tertancap kepala makhluk pembawa bala Namun sebelum dia sempat melangkah pergi tiba-tiba elang setan muncul Manusia jahanam Kalau hari ini aku tidak bisa membunuhmu lebih baik aku yang bunuh diri kerta elang setan Wiro menyeringai Dia angkat kepala makhluk pembawa bala ke atas Kau rupanya ingin punya nasib seperti kamratmu ini Wiro campakan kepala makhluk pembawa bala ke tanah Saat itu elang setan telah menyerangnya 10 sinar hitam dan sinar merah menyambar ke arah Wiro ketika orang ini menggempumnya dengan serangan 10 jari tangan berbentuk cakar Pendekar 212 yang sudah sejak lama mendendam terhadap manusia yang telah mencuri dua senjata mustikanya itu kali ini tak mau memberi ampun dan bertindak cepat Saat bagiku menguji kehebatan ilmu pukulan harimau dewa, pikir Wiro Dia segera tiup tangan kanannya Saat itu juga di telapak tangan Wiro muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau Elang setan menggembur marah ketika serangan pertamanya gagal Didahului teriakan keras di alam carkan jurus kedua Cakar tangan kiri menyambar ke leher untuk merobek sedang cakar tangan kanan menghunjam ke dada kiri guna menjebol jantung lawan Namun tinju kanan pendekar 212 yang lesat di antara dua lengan lawan lebih dulu mendaratkan pukulan harimau dewa dikening Elang setan Orang ini meraung keras Tubuhnya terlontar sejauh 3 tombak Kepalanya hancur mengerikan Lalu terjadilah satu hal mengerikan Seolah hancurnya benda yang terbuat dari kaca Begitu kepalanya hancur Kehancuran ini merambat ke sekujur tubuhnya sampai ke kakil murid sento gendeng Sampai merinding sendiri melihat hebat dan ganasnya pukulan harimau dewa yang dimilikinya itu Mayat Elang setan yang hancur itulah yang kemudian dilemparkan wiro dari atas bukti hingga menggegerkan pangeran matahari dan pengikut-pengikutnya serta membuat marah besar 3 bayangan setan Saudara angkat darah Elang setan 6 matahari bersinar terik, menyilaukan mata pangeran matahari Dia terpaksa melindungi kedua matanya dengan telapak tangan kiri Dengan begitu baru dia bisa melihat ke puncak bukit lebih jelas Saat itulah dari atas bukit karang terdengar seseorang berteriak Pangeran matahari Apakah mencari kaki tanganmu yang satu ini orang yang tegak di puncak bukit itu berseru Di tangan kirinya dia memegang sebatang kayu yang ditancapi kepala manusia Itu adalah kepala makhluk pembawa bala pendekar 212 jahana merutuk pangeran matahari Di atas bukit wiro sabling gerakan tangan perunya Kepala makhluk pembawa bala dilemparkannya ke bawah Kepala itu menggelundung beberapa saat sebelum akhirnya terbanting dua langkah di hadapan pangeran matahari Hancur mengerikan Tiga bayangan setan laku tugaskan padamu untuk membunuh pendekar 212 pangeran matahari Diberikan perintah pada tiga bayangan setan Lalu dia memberi isyarat pada gurunya sambil mencabut kapak maut naga geni 212 dari pinggangnya Di tangan kanan dia memegang sebuah benda hitam yang ternyata adalah batu sakti pasangan kapak naga geni 212 Pada waktu tiga bayangan setan bergerak menuju puncak bukit pada saat itu pula pendekar 212 wiro sabling berlesat ke udara Tubuhnya laksana bola melenting beberapa kali hingga akhirnya dia sampai di kaki bukit sebelah timur Bergabung dengan para tokoh silat golongan putih Jahanam Kau kira kau bisa lari kemana kertak tiga bayangan setan yang kecelai sampai di puncak bukit sebelah barat Dia segera memutar tubuh dan melompat mengejar Sementara itu di bagian lain dari kaki bukit sebelah barat telah berlangsung satu kegegeran Dewi Payung 7 yang sejak tadi mengintai kesempatan tiba-tiba menyergap ke arah bidah dari angin timur sambil membentak Gadis liar kau telah memfitnah diriku sebagai pembunuh raja obat Aku akan mengampuni selembar nyawamu jika kau mau menyerahkan kepadaku kitab putih wasiat dewa yang kau curi dari pendekar 212 Saat ini juga kejut bida dari angin timur bukan alang kepalang Jahanam Jadi kau ular dalam selimut rupanya semula mengatakan ingin membantu pangeran matahari Temiataka sengaja mencari mampu seberani membuat perkara disarang Macan bida dari angin timur langsung menerpa ke arah Dewi Payung 7 alias Putih Andini Dua tangannya dipukulkan ke depan Dua larik sinar biru menderul milah pukulan sakti yang disebut pedang kilat biru Putih Andini tidak tinggal diam Tangannya kiri kanan digerakkan Enam Payung melesat dan berkembang berputar dengan suara deras membentengi tubuhnya Payung ke enam yang berwama hitam berputar laksana titiran dalam genggamannya Ujungnya yang runcing ditusukan ke perut bida dari angin timur Berat, reat satu payung patah di bagian gagangnya Satu lagi rodek besar Dewi Payung 7 berteriak keras Tubuhnya lenyap di balik gulungan sinar hitam berputar payung yang dipegangnya Empat buah payung lagi tiba-tiba melesat menggempur ke depan Delapan tokoh kembar Jangan kandam saja Lekas bantu aku Apa kalian tidak melihat rejeki besar di depan metu delapan lelaki berjubah merah Bermuka sama dan berkepala botak wama kuning yang sejak tadi hanya tegak-tegak saja melihat apa yang terjadi seolah-olah baru sadar Delapan pasang metu menatap ke arah Putih Andini seolah menelanjangi gadis dari tanah seberang ini Tiba-tiba mereka keluarkan suara aneh dari mulut masing-masing Mereka mendengak ke langit sambil usap-usap kepala masing-masing Lalu ketika serentak mereka meniup ke atas, langit laksana dilanda topan prahara Kaki bukit bergetar dan pasir berterbangan Putih Andini sesaat jadi tertegun Walau tadi dia berhasil mendesak bidah dari angin timur namun akan membutuhkan waktu lama baginya untuk dapat mengalahkan gadis yang mempunyai gerakan cepat serta pukulan sakti mematikan itu Kini lawan dibantu pula oleh delapan manusia aneh berjubah merah, berkepala botak dan memiliki muka sama semua Ketika empat dari delapan tokoh kembar mulai menyerbu Putih Andini langsung menyambut dengan serangan empat payung Namun ketika empat tokoh kembar lainnya mulai merangsak ke depan gadis ini serta merta terdesak hebat Senjata delapan tokoh kembar berupa tiupan-tiupan aneh menghantam terus-menerus seolah badai melanda Walau Putih Andini sempat merobot dada pakaian tokoh kembar nomor tiga dan melukai pinggul tokoh kembar nomor tujuh Namun dia harus mengorbankan empat payungnya yang hancur di landa angin dasyat tiupan lawan Akhirnya dalam keadaan tak berdaya Putih Andini terpojok di celah antara dua batu karang Tokoh kembar nomor empat tertawa mengekeh Sambil usap-usap kepala botaknya dan menyergap Putih Andini langsung merangkul gadis ini Dua kawannya segera memegangi tangan si gadis ketika Putih Andini berusaha melepaskan diri Lalu dua orang lagi memegangi kakinya Putih Andini kemudian digotong kebalik dinding karang di kaki bukit sebelah barat Lengat! Aku yang tua! Jadi aku yang mendapat giliran pertama terdengar si botak nomor satu berkata setengah berteriak Tujuh saudaranya walaupun mengomel tapi agaknya tak bisa berbuat apa-apa Manusia-manusia keji terkutuk Lepaskan diriku terdengar jeritan Putih Andini dari balik batu karang Lalu terdengar suara seperti pakaian dirobek Di kaki bukit sebelah timur salah seorang berselubung kain putih berkata pada kawan di sebelahnya Saatku untuk bergerak Kau tunggu di sini Awasi Dewa Tua Kalau dia pergi lekas beritahu aku Jangan coba merayunya sang teman tertawa di balik selubung kain yang menutupi wajahnya Hik, hik Siapa suka pemabuk sialan itu? Lekas bertindak sebelum gadis malang itu kehlangan kehormatannya ketika temannya perjalanan Di orang ini cepat bergerak mendekati Dewa Tua lalu memisihkan sesuatu Dewa Tua yang tengah asik berpesa tukar-tukaran Tua dengan nebelis pemabuk terkejut besar Kau siapa tanya Dewa Tua dengan pandang menyelidik Kalau saja matanya bisa menembus pakaian aneh orang dihadapannya itu dia tidak akan begitu bingungnya Siapa aku tak usah kau perdulikan tanda serbaik Katakan di mana dia sekarang orang berselubung menunjuk ke pedataran pasir dia yang di sebelah depan Lekas kau ikuti dia Aku punya firasat dia butuh pertolonganmu Tanpa banyak bicara lagi Dewa Tua Serahkan tabung bambunya pada lebelis pemabuk Lalu dia menghambur ke arah pedataran pasir Sebelum berkelebat pergi orang yang berselubung menghampiri Ratu Duyung Izinkan aku meminjam dua anak buahmu walau tidak tahu apa sebenarnya yang hendak dilakukan Orang itu Ratu Duyung anggukan kepala Sesaat kemudian kelihatan tiga orang berlari melintasi pedataran pasir menuju ke bukit sebelah barat Di depan sekali adalah orang berselubung tadi Di belakangnya menyusul dua anak buah Ratu Duyung yang mengenakan pakaian ketat Tak lama setelah temannya berlalu orang berselubung yang satunya diam-diam merasa khawatir Delapan tokoh kembar tidak bisa dianggap remeh Selain mereka berjumlah banyak Masing-masing memiliki tingkat kepandayan yang sangat tinggi Senjata utama mereka adalah tiupan aneh yang mampu membobol dinding karang Sanggup menghancurkan batu Maka orang ini lantas mendekati Tua Gila Dengan cepat dia menerangkan apa yang hendak dilakukan temannya dibantu oleh dua anak buah Ratu Duyung serta Dewa Tuak Kalau temanmu itu sudah dibantu oleh tiga orang yang kau sebutkan Perlu apa dikhawatirkan ujar Tua Gila sambil tertawa mengekeh Tapi sepasang matanya jelalatan seolah mau menyelidik siapa adanyanya dibalik pakaian selubung kain putih itu Puluhan tahun malang melintang dalam dunia perselatan Dan rupanya otakmu masih belum waras waras juga Terhadap delapan tokoh kembar tidak jadi spa Tapi aku nasihatkan padamu lebih baik kau pulang saja ke pulau Andalas Cuci kaki Jangan lupa cebok lalu tidur Hik, 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 hik habis berkata dan mencertawai Tua Gila Orang berselubung kain putih kembali ke tempatnya semula Panas hati Tua Gila bukan main Manusia keparat Siapa dia adanya Mengapa menyembunyikan muka dan tubuh dibalik kain putih Suaranya pun disertai tenaga dalam hingga sulit dikenali Sambil menggulung kedua lengan pakaian putihnya Tua Gila melangkah ke hadapan orang berselubung Enak saja kau menuduh aku jari Ucapanmu kelewat menghina Kau akan saksikan bagaimana aku menangani delapan tokoh kembar itu Tapi ingat Selesai urusan itu aku akan menelanjangimu hingga ketahuan siapa kau adanya Jangan-jangankah seorang musuh dalam selimut sepasang metu yang terlihat dari dua buah lubang di kepala selubung kain tampak memancarkan sinar aneh sesaat Tua Gila jadi tercekak Lalu cepat-cepat orang tua ini menyeberangi pedataran pasir, menyusul rombongan yang telah dahulu ke sana Tujuh Sambel berlari orang yang di sebelah depan membuka kain putih panjang jang selama ini menutupi kepala dan tubuhnya Begitu kain terbuka kelihatanlah wajah dan bentuk tubuhnya yang asli Astaga temiata dia adalah lebelis puting ratu pesolek sambil terus berlari Si nenek tua ini merapal mantra tertentu hingga sesaat kemudian dirinya berubah menjadi seorang gadis cestik jelita Membuat dua orang anak buah ratu duyung terkesiap heran Jangan terpukau kalian nanti bisa celaka lekut lapa yang aku lakukan Jangan berani membantah dua gadis anak buah ratu duyung mengiakan Ketiga orang itu sampai di kaki bukit sebelah barat tepat pada saat delapan tokoh kembar Hendak melakukan kekejian atas diri putih andini yang saat itu nyaris mereka telanjang Nyil belis pulih ratu pesolek yang sudah berganti rupa menjadi seorang gadis cantik berseru lantang Lelaki-lelaki jantan delapan tokoh kembar Apa sedapnya kalian menggagai pemuda banci berbaju merah itu Lebih baik bersenang-senang dengan kami habis berkata begitu Lebelis putih ratu pesolek lalu singkapkan dada pakaiannya Hingga sepasang payudaranya terlihat jelas oleh delapan tokoh kembar Mendengar teriakan Lebelis putih ratu pesolek itu tentu saja Delapan tokoh kembar yang sedang sibuk hendak melakukan kekejian terhadap putih andini menjadi terkejut Mereka putar kepala memandang ke arah Lebelis putih ratu pesolek dan sama-sama temganga terkesiap melihat apa yang dipertunjukkan mereka Sepertinya tidak percaya kalau putih andini adalah pemuda banci Namun memang jika mereka bandingkan dada putih andini yang agak rata biasa-biasa saya Denkan dada Lebelis putih ratu pesolek yang begitu menggairahkan Maka ucapannya tadi termakan juga oleh delapan lelaki berkepala kuning buta ini Selagi delapan tokoh kembar seolah-olah terhipnotis Lebelis putih ratu pesolek memberi isyarat pada dua orang anak buah ratu duyung Lekaslah singkap dan perlihatkan isi dada kalian yang bagus itu Dua garas cantik anak buah ratu duyung tentu saja terkejut besar karena tidak menyangka akan disuruh berbuat begitu Kami, keduanya menjadi gagap dan bersemuh jengah wajah masing-masing Jangan pikir segala apa Jangan tolong kita semua tengah menghadapi bahaya besar Lekas lakukan apa yang aku bilang barusan Senta Lebelis putih ratu pesolek dua gadis sesaat masih bingung Dia memandang pada Lebelis putih ratu pesolek Pada delapan tokoh kembar yang kini tampak menyeringai lalu pada putih andini yang saat itu masih terbaring di tanah dalam keadaan pakaian tidak karuhan Lekas kalian tunggu apalagi Lebelis putih ratu pesolek jadi jengkel Dua gadis anak buah ralu duyung akhirnya melakukan juga apa yang dikatakan si nenek yang menyamar jadi gadis cantik itu Delapan tokoh kembar yang memang punya sifat suka bersenang-senang membelalak beri Ketika kini melihat tiga pasang payudara putih dan besar-besar segar membusung menantang keluar Pengkerokan mereka turun naik sedang cuping hidung mengembang mengeluarkan suara nafas memburu Tujuh orang yang kepayanya berangka dua sampai delapan memandang pada saudara tua mereka nomor satu Yang nomor satu in satu kedap kedipkan matanya, lidah dijulurkan pulang balik Namun tampak ada bayangan rasa-rasa bimbang Melibat gelagat yang tidak baik ini Lebelis putih ratu pesolek segera keluarkan ucapan Kami bertiga masih perawan lapa kalian semua mau berlaku bodoh menggauli pemuda banci itu? Mendapatkan perempuan palsu padahal yang asli siap melayani kalian tokoh kembar nomor satu maju selangkah Enam saudaranya mengikuti Namun tiba-tiba yang nomor empat mendekati dan berbisik Kakak, kau dan saudara-saudara yang lain silahkan mengambil tiga gadis itu Aku biar tetap dengan pemuda banci itu saja Si nomor satu pelototkan matu Tapi kemudian menyeringai sementara saudara-saudaranya yang lain terlawa bergelak Saudara kita si nomor empat ini sejak dulu memang punya kelainan Ha, ha, ha didahului oleh si nomor satu Diikuti oleh yang lain-lain kecuali si nomor empat Tujuh bayangan merah berkelebat Kalau tadi masih bisa diatur siapa yang fullan kini keadaan jadi kacau Karena semua bersih rebut cepat untuk dapat menyentuh tiga gadis cantik di depan mereka Hanya beberapa langkah lagi tujuh orang tokoh kembar akan sampai ke tempat Tiga gadis cantik tiba-tiba gadis paling depan yakni Lemblis Puting Ratu Pesolek hantamkan langan kanannya Selarik angin keras menyambar ke kepala tokoh kembar nomor tiga Dua anak buah lalu duyung tidak tinggal diam Entah kapan mereka mengambil tahu-tahu masing-masing sudah memegang senjata yang sangat diandalkan Yakni sebatang longkat besi yang ujungnya memancarkan cahaya biru angker Ketika senjata dua itu dipukulkan ke depan Dua iarik sinar biru menggebu Kita tertipu teriak tokoh kembar nomor satu lalu cepat mendorong adiknya yang nomor tiga Seng adik selamat dari serangan iblis Puting Ratu Pesolek Tetapi adiknya yang lain yakni yang nomor enam agak terlambat menyingkir Mus angin keras mengandung tenaga dalam tinggi menghantam dadasi nomor enam Membuatnya terjungkal dan jatuh terjengkang Pakaian merahnya di bagian dada nampak berlebang hangus Kulit tubuhnya kelihatan merah seperti terpanggang Kedua matanya mendelik dan dari selat bibinya mengucur keluar darah segar Jelas dia terluka parah di sebelah dalam Tetapi hebatnya dalam keadaan seperti itu dia masih sanggup melompat bangkit Di sebelah kiri tiga lelaki botak yang menghadapi langsung serangan Dua sinar biru cepat jatuhkan diri lalu melompat ke depan Susupkan masing-masing satu pukulan maut ke arah dua orang anak buah ratu duyung Dua gadis yang diserang segera menghantam dengan tongkat besi masing-masing Dua sinar biru berkiblat Tiga lelaki botak yang berada di el barisan paling depan cepat melompat mundur Mereka sudah mendengar kecantikan gadis-gadis dari taut selatan ini Tetapi mereka juga pernah mendengar kalau para gadis itu tidak bisa dibuat menemunya tidak rendah Dan memiliki senjata yang memancarkan sinar biru yang mampu menjebol batu Bahkan dinding besil bisa dibayangkan bagaimana kalau sinar itu sampai menghantam diri mereka bersaudara Bentuk barisan menggusur bumi tokoh kembar nomor satu berteriak keras Tujuh lelaki botak berjubah merah segera membentuk barisan memanjang dari sisi kiri ke sisi kanan Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi ke atas dengan telapak terkembang Telapak tangan kiri diletakkan di atas kepala mereka yang botak dan dicat kuning Menggusur bumi Hantam tujuh mulut meniup serentak ke arah leblis putih ratu pesolek dan dua orang anak buah murid ratu duyung Mula-mula terdengar suara mengemuruh laksana ombak bergulung disertai badai menghantam Dua gadis berpekikan Tongkat besi mereka terlepas mental entah kemana iblis putih ratu pesolek sendiri Keluarkan seruan tegang sang yul hitam besar di atas kepalanya terlepas mental Dan kini nampak rambutnya riap riapan acak-acakan Jahanam Kalian merusak dan dananku teriak iblis putih ratu pesolek Namun saat itu bersama dua gadis lainnya tubuhnya telah mencelat mental Akibat tiupan angin dasyat yang keluar dari tujuh mulut manusia botak berjubah merah Bagaimanapun mereka kerahkan tenaga luar dan dalam untuk bertahan Namun tetap saja ketiga-tiganya terseret mental sejauh dua tombak dan terkapar di pasir Begitu punggung masing-masing melabrak dinding karang Untuk beberapa saat lamanya ketiga gadis itu terhenyak nanar di atas pasir Dari selam mulut dan liang telinga dua anak buah ratu duyung Kelihatan ada darah mengelir iblis putih Ratu pesolek sendiri merasakan dadanya mendenyut sakit Meta perih sekali dan telinga berdenging sakit Akibat tiupan angin dasyat tadi pakaian yang melekat di tubuh mereka jadi tidak karuan Robek disana sini Tokoh kembar nomor satu tertawa mengekeh Ha! 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 Ayo bangun dan ikut kami ke bali Dinding karang sana si botak nomor satu melangkah mendekati eblis putih ratu pesolek Ketika dia hendak menjamah dada perempuan yang dilihatnya sebagai seorang perempuan cantik jelita ini Tiba-tiba eblis putih ratu pepesolek lepaskan satu-satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Sinar hitam meneru ganas Wuut Jahanam Awas serangan teriak si botak nomor seraya menyingkir Dia selamat tapi saudaranya si botak nomor lima yang ada di belakangnya terlambat mengelak Dengan telak sinar hitam pukulan sakti yang dilepaskan emblis putih ratu pesolek menghantam bukannya Si botak nomor lima terpental sampai tiga tombak Ketika tubuhnya terkapar di pasir semua saudaranya jadi berteriak kaget Tubuh itu tidak punya kepala lagi Sudah hancur dihantam pukulan sakti eblis putih ratu pesolek dan hancurannya bertebaran mengerikan kemana-mana Kemarahan pun meledak Bentuk barisan menerjang laut menjaring bumi teriak tokoh kemerp paling tua Tujuh lelaki botak berjubah merah berkelebat memutari tiga gadis Menerjang laut menjaring bumi Hantam enam mulut meniup Tiga gadis menjerit kaget ketika dapatkan mereka seolah terjebak dalam satu jaring yang tidak terwujud Mereka menggapai-gapai kian kemari berusaha untuk keluar dari jaring yang tidak terlihat itu Namun beberapa bayangan merah mendahului berkelebat Tau-tau ketiga gadis itu merasakan diri masing-masing tegang kaku tak bisa bersuara, tak bisa bergerak Rakyat gila ketiganya telah ditotok Tokoh kembar nomor dua, tiga, enam dan tujuh serta bertama lompat Siap untuk menghabisi ketiga gadis itu dengan tendangan dan hantaman tangan ke arah batok kepala Jangan bunuh aku ingin mengerjai mereka Habis-habisan Gotong mereka kebalik gundukan batu karang besar sana Yang berteriak adalah tokoh kembar nomor satu yang marah besar atas kematian adiknya nomor lima Tiga gadis itu lalu dibawa kebalik gundukan batu karang Tokoh kembar nomor satu mengikuti sambil membuka ikat pinggang jubah merahnya Delapan tokoh kembar nomor empat memanggul tubuh putih andini kebalik satu gundukan batu karang besar lalu membaringkannya di tanah Gadis ini walaupun bisa bersuara tapi tak mampu bergerak karena sebelumnya sudah ditotok Jahanam Berani kau berbuat kurang ajar Sebelum kau bersumpah menanggalkan kepala mengorek jantungmu si jubah merah ganda menyeringa dan usap-usap kepala botaknya yang banyama kuning Sebelum kau menanggalkan kepalaku aku akan lebih dulu menanggalkan pakaianmu Ha, ha, ha Sebelum kau mengorek jantungku aku akan lebih dulu Ha, ha, ha Ha, breet, breet si botak merobek pakaian merah putih andini yang sebelumnya sudah tidak karuan rupa karena sudah robek di sana-sini Sumpah maki si gadis sama sekali tidak diacuhkan si botak Dengan nafas memburu dia menanggalkan jubah merahnya Kakak-kakakku tolol semua Termakan tipuan orang Aku tahu kau bukan pemuda banci Kau seorang gadis sungguhan dan pasti masih perawan asli Ha, ha, ha Ketika tokoh kembar nomor 4 ini hampir hendak melakukan perbuatan bejatnya itu Tiba-tiba ada satu benda halus menjerat pergelangan kaki kirinya Sebelum dia sempat memeriksa tiba-tiba kaki itu terbetot ke belakang Takampun lagi si botak terbanting keras ke tanah Mukanya berkelukuran Tulang hidungnya patah Dari hidung dan bibirnya yang pecah berkucuran darah Satu tangan menyambar jubah merah milik lelaki itu Lalu melemparkannya ke atas tubuh putih Andini Sambil menggembur marah tokoh kembar nomor 4 menoleh ke belakang Dia melihat seorang kakek berpakaian putih Memiliki rambut dan janggut serta kumis putih Tegak beberapa langkah di belakangnya sambil memegang sehelai benang putih yang sangat halus Benang inilah yang telah mengikat pergelangan kaki kirinya Dia berusaha melepaskan ikatan benang Namun benang halus itu bukan benang sembarangan Dalam dunia perselatan dikenal dengan nama benang kayangan dan sebegitu jauh hanya dua atau tiga orang tokoh sakti saja yang mampu memutusnya Jahanam sumpah si botak nomor 4 Sekali lagi dia mencoba bangkit tetapi untuk kedua kalinya orang tua yang memegang benang menyentak hingga si botak yang hanya mengenakan kolor ini amblas terjengkang Tua gila, orang tua yang memegang benang tertawa mengekeh Sungguh memalukan Dalam dunia perselatan masih saja ada tokoh-tokoh keji dan kotor sepertimu dan saudara-saudaramu Kalau tidak segera disinkirkan pasti bisa menimbulkan malapetaka besar di kemudian hari Apakah kau sudah siap menerima kematian botak kuning nomor 4 tua bangka keparat? Kau yang akan mampus duluan ha, ha, ha Sayang sebelum berjalan ke neraka kau tidak punya kesempatan mengucapkan selama tinggal pada saudara-saudaramu tokoh kembar nomor 4 meniup ke arah tua gila Satu gelombang angin meneru keras Walaupun tiupan ini merupakan serangan maut yang tidak bisa dibuat main namun dibanding jika delapan tokoh kembar meniup secara serentak maka kehebatannya tentu saja jauh berkurang Sambil membungkuk menghindarkan serangan tiupan angin maut itu tua gila sentakan kuat-kuat benang yang dipegangnya Tubuh si botak nomor 4 melayang ke udara Mula-mula seperti layangan tubuh ru dikedat-kedutnya beberapa kali hingga si botak nomor 4 merasa lutut dan pangkal pahannya seperti hendak tanggal Dia menjerit kesakitan Tua gila tertawa geiak-gelak seperti anak-anak yang bermain kegirangan Lalu tangannya menyentak lagi Wut sosok si botak nomor 4 berputar di udara laksana titiran Tua gila ulur benang kayangannya Tubuh si botak mencuat sesaat lalu kembali berputar Kali ini karena benang telah diulur maka lingkaran putaran tubuhnya jadi melebar Akibatnya ketika tubuh itu berdesing ke arah sebatang pohol besar Dan si botak tak sanggup menyelamatkan diri Maka pra-a-ak tak ampun lagi kepala botak itu hancur mengerikan Wamanya yang kuning kini berubah menjadi merah Tua gila sentakan tangan kanannya Jiratan benang kayangan di pergelangan kaki kiri si botak nomor 4 yang kini sudah jadi mayat terlepas Dengan cepat Tua gila gulung dan simpan kembali benang sakti itu kebalik pakaian putihnya Lalu dia melangkah mendekati putih Andini yang masih tergeletak dalam keadaan tertotok Sekali memeriksa saja dia sudah mengetahui di bagian mana si gadis tertotok Setelah melepaskan totokan itu Tua gila berkata titik Cucuku, lekas kenakan pakaian ini dari balik punggung pakaiannya Tua gila Mengeluarkan sehelai baju dan celana panjang putih Kalau sudah, aku sarankan agar kau segera kembali ke pulau Andalas lemumu cukup tinggi Tapi untuk berani menantang badai di tanah Jawa ini belum saatnya Katakan pada guru Musabayanan Rancak bahwa kita putihlah siap dewa yang dicarinya tidak berjodoh dengan dirinya Ataupun dirimu masing-masing manusia sudah ditakdirkan oleh yang kuasa untuk memiliki dan mencapai segala apa adanya sampai di tingkat yang sudah ditentukannya Soal dendam kesumatnya di masa lalu terhadap diriku biar nanti aku yang akan menyelesaikan Kau anak baik Aku percaya kau bisa lebih baik lagi menghadapi tantangan hidup ini habis berkata begitu Tua gila berkelebat pergi dari tempat itu Untuk beberapa lamanya putih Andini alias Dewi Payung 7 masih terbaring terdiam sebelumnya dia marah besar jika dipanggil cucu oleh orang tua itu Namun setelah dirinya diselamatkan diam-diam dia merasa ada keperihan yang mendalam di lubuk hatinya Dari arah pedataram pasir terdengar bentakan-bentakan orang yang berkelahi Putih Andini sadar di mana dia berada saat itu Segera dia bangkit dan mengenakan pakaian yang diberikan Tua gila dengan cepat kembali pada apa yang terjadi atas diri Leblis Putih Ratu Pesolek dan dua anak buah Ratu Duyung Di balik bundukan batu karang di ujung bukit sebelah selatan enam orang berjubah merah Turunkan tubuh tiga gadis cantik yang mereka gotong ke tanah Tokoh kembar nomor satu berpaling pada lima saudaranya Kalian harap bersabar dan tetap tinggal di tempat aku akan memberi pelajaran dan hajaran pada tiga gadis keparat ini Tidak ada satu manusia pun boleh menipu delapan tokoh kembar Habis berkata begitu si botak nomor satu ini si bakan jubah merahnya lalu melangkah mendekati Leblis Putih Ratu Pesolek Biang racun penipu Pembunuh adikku nomor lima kau pantas mendapat bagian lebih dulu titik lalu dilepaskannya Totokan pada urat gagu yang menutup jalan suara Leblis Putih Ratu Pesolek Aku ingin dengar bagaimana suara teriakanmu kau hendak melakukan apa Tanya si nenek yang saat itu bermujud sebagai gadis cantik Mau memperkosa ku hik hik Aku memang sudah lama apakah sudah tahu caranya Hik 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 bangsa pengecut leberani pada lawan yang tertoto Kalau kau tidak segera membunuhku kau akan menyesal seumur hidup Katal Blis Putih Ratu Pesolek Be itu dilihatnya tokoh kembar nomor satu kembali melangkah mendekatinya Semula disangkanya si botak nomor satu hendak menghaarnya kembali Kemiakta dia tidak menghantamkan tendangan atau pukulan Melainkan siap untuk melakukan kemesuman terhadap Iblis Putih Ratu Pesolek Yang saat itu bukan saja berada dalam keadaan kaku tegang akibat Totokan Tetapi juga telah terluka parah di sebelah dalam Baru saja tokoh kembar nomor satu membungkuk hendak menggagahi Iblis Putih Ratu Pesolek Tiba-tiba ada orang berseru Memperkosa tanpa mabuk lebih dulu apa enaknya Ha, ha, ha lalu di urawa serangan tuak kayangan teriak si botak nomor satu memberitahu adik-adiknya Saat itu dari arah depan laksana hujan badai menyembur cairan putih ke arah enam tokoh kembar Semua mereka segera mencari perlindungan Si botak nomor dua dan nomor tujuh bertindak agak terlambat Walau sempat menyelamatkan diri namun jubah mereka masih terkena sambaran semuran tuak hingga berlubang-lubang Bagian tubuh mereka yang kena cipratan minuman keras itu laksana ditusuk-tusuk dengan jarum dan menggembung bengkat Keparat Jahanamaki tokoh kembar nomor satu Dia dan kawan-kawannya siap bergabung untuk melancarkan serangan balasan Namun saat itu datangnya serangan berupa semburan tuak seolah-olah tidak berhenti Selain itu mereka juga tidak dapat melihat jelas di mana beradanya dewa tuak, musuh yang tengah menggempur mereka saat itu Selagi mereka saling memberi syarat tiba-tiba terdengar pekek si botak nomor satu Tubuhnya mendadak roboh ke pasir, kelojotan kian kemari Sebentar kedua kakinya melejang-lejang Dilain saat dua tangannya berulang kali diturunkan ke bawah perut tapi diangkat lagi Begitu terus-terusan Di seberang sana dewa tuak tertawa mengekeh sambil kedupkan benang sutera yang dipegangnya Lima saudara tokoh kembar nomor satu terbelalak dan berteriak marah ketika melihat apa yang terjadi Ternyata dengan benang saktinya dewa tuak telah mengikat kuat-kuat anggota rahasia milik kakak tertua Mereka dapat dibayangkan sakit yang diderita lelaki botak nomor satu itu Setiap dia coba hendak merenggut dan memutus benang Dewa tuak tarik benangnya hingga tokoh kembar nomor satu menjerit setinggi langit dan kelojotan kesakitan Keparat teriak si botak nomor dua bersama adiknya nomor tiga dan nomor enam Dia melompat dan menghantam untuk memutus benang sutera DSSS Des benang sutera membalak sana karet Ternyata tidak sanggup diputuskan Sebaliknya akibat tekanan dua pukulan saudaranya tadi Benang sutera yang mengikat anggota rahasianya menjadi semakin mengcengkram lolongan tokoh kembar nomor satu keras mengidikan Darah mulai mengucur dari bagian tubuh di sebelah bawah perutnya Bunuh Jahanam tua berpakaian biru itu teriak si kembar botak nomor dua Bentuk barisan menjungkir langit teriak saudaranya yang nomor enam Barisan menjungkir langit Hantam maka secepat kilat lima tokoh kembar yang ada di tempat itu segera membentuk barisan aneh Berjejer berselang-seling Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi ke atas Telapak tangan kiri diletakkan di atas kepala botak berwama kuning Mereka mengerahkan seluruh tenaga dalam Lalu meniup ke satu arah yakni sosok tubuh Dewa Tuak Beru angin yang lebih menyerupai air bah di landa badai menghantam ke arah Dewa Tuak Kekehan orang tua ini mendadak sontak menjadi lenyap Sebelum tubuhnya disapu dia segera kerahkan tenaga dalam pada kedua kakinya hingga sepasang kaki orang tua ini Nilaksana dua tiang raksasa menancap ke pasir ramblas sedalam mata kaki beberapa saat berlalu Dewa Tuak kelihatannya sanggup bertahan Tapi sesaat kemudian terjadilah hal yang mengejutkan Tubuh orang tua ini tampak bergetar Keningnya mengernyit Lalu terdengar jeritan lebelis putih lalu pesolek Kalau saja dia tidak dayam keadaan tertotok walau saat itu menderita luka dalam yang parah pasti dia telah melompat untuk memeluk tubuh Dewa Tuak Pakaian biru yang dikenakan Dewa Tuak mengeluarkan suara berderik lalu pecah-pecah di beberapa bagian Dari seluruh pori-pori yang ada di tubuh dan di mukanya kelihatan keluar keringat buah ma merah tanda bercampur darah-darah juga membersit dari pinggiran mata, mulut, lubang hidung serta telinganya belis putih Ratu pesolek kembali menjerit Dua anak buah ratu duyung yang juga berada dalam keadaan tertotok sama saja, tak bisa berbuat apa-apa Keraak di yur tabung bambu yang tergantung di punggung Dewa Tuak pecah Tuak harum yang ada di dalamnya tumpah membasai tubuh bagian belakang orang tua itu Sepasang kaki Dewa Tuak yang menancap di tanah perlahan-lahan terangkat ke atas Dewa Tuak tahu sekali dirinya dalam bahaya Kalau dia tetap bertahan tubuhnya di sebeiah dalam akan hancur luruh Tapi menyerah begitu saja orang tua yang keras hati ini berpantang sekali Dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya Tangan kanannya tidak mau melepaskan gulungan benang sutera yang dipegangnya Si botak nomor satu masih menjerit-jerit kesakitan sambil berusaha melepaskan auratnya sebelah bawah dari libatan benang Namun sia-sia, darah makin banyak mengucur dari luka yang melebar akibat irisan benang sutera sakti Tenaga dalam penuh tokoh kembar nomor dua berteriak Bersama empat saudaranya dia segera menggembur tenaga dayam tubuh Dewa Tuak berkoyang keras Kedua kakinya tercabut dari tanah Sebelum tubuh orang tua ini terlempar ke udara sekonyong-konyor ada empat bayangan berkelebat Tiga langsung mendekati Dewa Tuak dari belakang Dayal Dajjal kembar kepala kuning tahil pengecut menkeroyok yang berteriak temyata adalah leblis pemabuk Dewa Tuak kebertahanlah kami membantu tiga pasang telapak tangan lalu ditempelkan ke punggung Dewa Tuak Tiga hawa sakti mengalir ke dalam tubuh orang tua itu Sesaat tubuh Dewa Tuak bergoncang keras kemudian perlahan-lahan turun kembali ke atas pasir Menancap di tanah lebih dalam dari semula Di depan sana lima tokoh kembar berteriak kaget ketika angin mauti yang mereka smiurkan dari mulut mendadak sontak berbalik menghantam ke arah mereka WUSS selamatkan diri tokoh kembar nomor dua berteriak Lima orang berkepala botak kuning itu lalu lari berserabutan Dua orang melakukan gerakan yang salah hingga mereka saling tabrakan Saat itu juga angin sakti mereka berbalik datang menyambar Keduanya mencelat sampai tiga tombak terkapar di atas pasir Tewas dengan pakaian dan sekujur tubuh bergelimang darah Daging tubuh mereka hancur laksana dicacah Yang tiga orang lagi berhasil mencari selamat dengan menjatuhkan diri bertiarap ke pasir Begitu angin maut lewat ketiganya cepat berdiri dan melarikan diri Saat itulah tiga sinar putih berkiblat berturut-turut Dua orang lagi dari tiga tokoh kembar yang masih hidup mencerit keras lalu roboh ke tanah dengan jubah dan tubuh hangus Yang ketiga yaitu tokoh kembar nomor tiga walau tangan kirinya hangus dihantam sinar putih Menyilaukan tapi tadi masih sempat menyelamatkan diri kebalik dinding karang dan menghilang Ratu duyung turunkan cermin saktinya Kilatan cahaya yang keluar dari senjata mustika inilah tadi yang menamatkan riwayat dua tokoh kembar Di belakang dewa tuak tiga pasang tangan yang tadi ditempelkan ke punggung orang tua itu perlahan-lahan diturunkan Walau tidak menoleh namun dewa tuak sudah tahu siapa yang barusan menolongnya Leblis pemabuk, tua gila, ratu duyung dan sobat berselubung laku mengucapkan terima kasih Kalau kalian tidak membantu tentu saat ini aku sudah jadi bangkai Leblis pemabuk tenggak tuak dari dalam kendi lalu berkata Aku tidak merasa membantu Aku hanya tidak suka melihat orang main keroyok orang berselubung batuk-batuk beberapa kali Dengan ngeratkan cepat dia memusnahkan totokan yang menguasai Leblis puting ratu pesolek dan dua gadis anak buah ratu duyung Lalu dari balik kain putih yang menutupi sekujur tubuhnya dia mengeluarkan dua butir robat Sebutir diberikannya pada dewa tuak, sebutir lagi pada Leblis puting ratu pesolek Lekas telan luka dalam kalian bukan main-main dewa tuak dan Leblis puting ratu pesolek Segera telan obat yang diberikan Setelah menelan obat dewa tuak cepat menemui Leblis puting ratu pesolek dan membantunya berdiri Sementara ratu duyung segera pula menolong dua anak buahnya Kau tidak apa-apa tanya dewa tuak pada Leblis puting ratu pesolek Tendangan keparat botak nomor satu itu keras sekali Jahanam Betu jawab Leblis puting ratu pesolek yang sampai saat ini masih tetap berwujud sebagai seorang gadis Eh, Jahanam yang kau kerjai barangnya itu kenapa berhenti berteriak dewa tuak dan Leblis puting ratu pesolek melangkah mendekati tokoh kembar nomor satu Memandang ke bawah perut orang itu dinginlah tengkuk Leblis puting ratu pesolek Anggota rahasia tokoh kembar nomor satu temyata sudah hancur seperti desayat-sayat Nyawanya tak tertolong lagi karena terlalu banyak mengeluarkan darah Sayang bumbung tuaku dihancurkan oleh bangsat yang sudah jadi mayat itu Lalu dia berpaling mencari-cari Dari samping ada yang berkata Kau pasti mencari-cari aku Ini, ambil satu kendi kulsinya masih penuh dewa tuak menyeringai pada Leblis pemabuk yang ada di samping kirinya Dengan cepat disambarnya kendi berisi tuak keras yang diberikan tokoh silat bertubuh pendek gemuk itu Lalu dibimbingnya tangan Leblis puting ratu pesolek dan dibawanya ke batik sebuah batu karang besar Si gadis tampak tersipu-sipu Dewa tuak berkata perlahan Perlu apa malu-malu aku sudah tahu siapa dirimu Anak setan murid sento gendeng itu yang memberitahu Ah, Leblis puting ratu pesolek keluarkan suara tertahan Kau bertahun-tahun aku menyerap kabar dirimu Tidak tahu apa kau masih hidup atau sudah digondol malaikat maut ke akhirat Dewa tuak tertawa mengekeh Aku senang melihat wajahmu muda dan cantik seperti ini Tapi aku lebih suka melihat wajahmu yang asli Leblis puting ratu pesolek Kembali tersipu-sipu dan merah jengah wajahnya yang jelita Dia membuat gerakan menggeliat Sesaat kemudian perwujudannya sebagai gadis cantik jelita itu lenyap Kini dia kembali ke bentuk aslinya Seorang nenek berdandan menor mencorong Suroles Mono kata si nenek menyebut nama asli Dewa tuak Aku gembira bisa bertemu lagi denganmu Apakah kau baik-baik saja selama ini Dewa tuak batuk-batuk dan mengangguk-angguk Aku juga suka sekali bertemu denganmu Aku baik-baik, ku harap kau juga begitu Bolehkan aku menciummu saat ini tua bangka edan Kau kira kita berada di mana saat ini Dewa tuak tertawa gelap kak Aku punya urusan yang belum selesai dengan pangeran matahari Dia membunuh saudaraku menerangkan Leblis puting ratu pesolek Lalu si nenek hendak berkelebar Dewa tuak cepat pegang lengannya dan berkata Sebelum pergi kau tidak hendak mencoba tuak iblis pemabuk lebih dulu Minuman ini bisa mempercepat kesembuhanmu Leblis puting ratu pesolek terdiam Baik, aku akan minum beberapa teguk Katanya lalu lurkan tangan hendak mengambil kendi yang dipegang Dewa tuak Tapi si kakek malah menjauhkan kendi itu Eh, mengapa kau jauhkan Tanya si nenek heran Aku ingin kau minum seperti dulu Masih ingat wajah Leblis puting ratu pesolek menjadi sangat merah Dewa tuak teguk tuaknya sampai mulutnya gembu Lalu ditariknya lengan si nenek begitu rupa Hingga wajah mereka saling bertemu satu sama lain Begitu bibir mereka saling bertemu Dewa tuak buka mulutnya Masukkan tuak ke dalam mulut Leblis puting ratu pesolek Yang sudah menunggu dengan mesranya Leblis puting ratu pesolek Tepuk tangan kanan Dewa tuak ketika tangan itu mulai jahil menjalar ke tubuhnya Dia cepat-cepat telan tuak dalam mulutnya lalu mundur dua langkah Eh, kau mau ke mana tanya Dewa tuak Sudah ku bilang aku ada urusan besar yang perlu diselesaikan dengan pangeran matahari jawab si nenek Lalu cepat sekali dia berkelebat tinggalkan tempat itu Sembilan kehadiran pendekar 212 di kaki bukit sebelah timur setelah berhasil membunuh elang setan Dan makhluk pembawa balah menimbulkan beberapa reaksi di kalangan para tokoh yang ada di tempat itu Bujang gila tapak sakti sambil berkipas-kipas melambaikan tangannya lalu berteriak Anak Sableng Apa kau masih ingat sama kemala murid sento gendeng palingkan kepalanya ke arah si gendut itu Orlaknya mengingat-ingat, mulutnya tampak melongo Kemala siapa? Aku tidak ingat, jawab puwiro kemudian Bujang gila tapak sakti tetiawa bergelak Tidak ingat atau pura-pura tidak ingat masakan kau lupa pada si kemala alias ratih kirana sari itu Ha, ha, ha paras pendekar 212 berubah Aku ingat sekarang Ada apa dengan dirinya? Anak Sableng Harusnya aku yang bertanya ada apa dengan dirinya? Bagaimana dia setelah aku tinggalkan kalian berdua-dua? Eh, apakah jadi kau tiduri gadis itu untuk memusnahkan ilmu hitam yang menguasai dirinya Tanda seru gajah bunting dan perat pendekar 212? Jaga mulutmu Ini bukan saat dan tempatnya membicarakan hal-hal gila Seperti itu Bujang gila tapak sakti betulkan lepak kopiah hitam kupluk di atas kepalanya Dia tertawa gelak-gelak dan terus saja berkipas-kipas Sudahlah kalau kau tidak mau membicarakan hal itu Aku tak mau bicara lagu Kata Bujang gila tapak sakti pula Sementara itu di dalam keranjang rotan raksasa si Raiap penidur masih terus mendengkur Pipa yang terselit di selabi binia mengebulkan asap berbau tidak sedap ke seantro tempat Mengenai Kemala atau Ratih Kira Nasari Harap bakal si Rial Wiro Sablen Beriudul Pumama berdarah Wiro pencongkan mulutnya Setelah menggaruk kepalanya beberapa kali dia melangkah ke arah kereta kencana putih Di samping Anaratu Duyung tegak memandang ke arahnya dengan sepasang metu biru ini berkilauan Di atap kereta kakek segala tahu masih duduk uncang-uncang kaki dan sesekali kerontangkan kaleng bututnya Di tempat lain orang berselubung kain putih yang kini tinggal satu begitu melihat Wiro yang sung memaki dalam hati Dasar anak setan geblek Dalam keadaan seperti ini masih bisa garuk-garuk kepala cengangas-cengenges Awas kau nanti ku gasak dirimu mulai dari kepala sampai ke pantat di samping kereta ratu duyung memandang ke arah Wiro dengan hati bergebar Kerinduannya selama ini seolah terobati begitu melihat Wiro muncul dan kini melangkah ke arahnya Dia masih mengenakan pakaian hitam yang aku berlekan dulu Apakah ini satu pertanda bahwa dia tidak melupakan diriku membatin ratu duyung dalam hati penuh harapan Sebenam ya Wiro ingin menemui semua tokoh yang ada di tempat itu yang telah bersusah payah datang untuk menolongnya Namun dia harus bergerak cepat Apalagi saat itu dilihatnya tiga bayangan setan telah menuruni bukit di sebelah barat Wiro percepat langkahnya mendekati kereta Sesaat dia tegak di depan ratu duyung memandang penuh kagum akan kecantikan si gadis Seng ratu sendiri seperti tersenyum padanya walau jelas kedua matanya tampak berkaca-kaca Diam-diam gadis ini ingat pada ucapan Tuhanila waktu muncul di tempat itu pertama kali Gadis cantik, mudah-mudahan tak segera mendapatkan jodoh Aku turut berdoa untukmu ratu duyung, aku ingin bicara banyak denganmu Tapi, Wiro tak bisa meneruskan ucapannya Tenggorokannya serasa tersekat Terlebih ketika dilihatnya sepasang mata biru bagus Seng ratu berkaca-kaca memandang tak berkesip seolah melepas segala kerinduan yang dipendamnya selama ini Dengan suara perlahan kemudian Wiro berkata Ratu duyung, harap maafkan Ada sesuatu yang hendak kutanyakan pada orang yang kurang ajar duduk di atas keretamu Ratu duyung menganggukan kepala Bibinnya yang merah bagus membentuk senyum Senyum bahagia ini seperti tidak mau pupus dari wajahnya yang jelita Wiro mendengak ke atas kereta Kakek segala tahu serunya memanggil Si kakek memandang ke bawah, tertawa lebar dan goyang-goyangkan tangannya yang memegang kaleng Aku perlu petunjukmu tentang kelemahan Tiga bayangan setan leblis pemabuk pernah mengatakan tepat tengah hari bolong Pilih yang di tengah Kau bisa mengartikan petunjuk itu si kakek menggeleng Lalu kerontangkan kaleng rombengnya Selaka keluh Wiro dalam hati Lalu dia berteriak kembali Kek, aku tidak percaya kau tidak tahu percuma kau dijuluki kakek segala Atau si kakek uncang-uncang kakinya lalu menjawab Gelar apapun tidak menjadi jaminan bahwa manusia itu bisa seperti Tuhan mengetahui segala sesuatunya Waktumu hanya tinggal sedikit anak muda Lekas kau bertanya pada si raja penidur Wiro palingkan kepalanya ke arah si raja penidur yang masih ngorok di dalam keranjang rotan besar Kau ini bergurau atau apa? Kau lihat sendiri Dia masih mendengkur begitu Bagaimana aku bisa bertanya? Kau tahu manusia macam bagaimana dia tidur bisa sampai berbulan-bulan anak tolol? Apakah kau sudah bertanya padanya? Apakah kau kira si gendut sobatmu berjuluk Bujang gila tapak sakti itu mau bersusah payah membawanya ke sini Kalau tidak punya maksud tertentu Wiro garuk-garuk kepala Maafkan aku kek, kata Wiro Lalu dia menghambur ke arah Bujang gila tapak sakti yang duduk di tanah sambil bersandar pada keranjang rotan besar tempat si raja penidur melingkar tidur Heh, mau apa kau datang ke sini Bujang gila tapak sakti membentak tapi wajahnya mengulung senyum dan kipas di tangannya bergerak pulang galik di mukanya yang keringatan Gajah bunting jangan bersikap garang Ini urusan mati atau hidup semprot Wiro Begitu Wiro mendekati keranjang rotan dengkursi raja penidur bertambah keras sesaat pendekar 212 merasa ragu Namun ahim ia sambil menekpuk paha orang tua bertubuh maha gemuk itu dia bertanya Kakek raja penidur, harapkah suka bangun dan memberi tahu apa artinya tepat tengah hari bolong Pilih yang di tengah, sosok raja penidur tidak bergerak sedikit pun Wiro memandang pada Bujang gila tapak sakti seolah minta tolong Tapi si gendut satu ini cuma menyeringai sambil terus berkipas-kipas Wiro tepuk lagi paha si raja penidur Kali ini lebih keras Tiba-tiba kaki itu bergerak Kekok kakek raja penidur bangun kek Aku butuh bantuanmu tanda seru kata Wiro setengah berseru Si raja penidur menggeliat dalam keranjang Dari mulutnya terdengar suara meracau Matanya terbuka sedikit lalu tertutup lagi Kek, jangan tidur dulu aku perlu petunjukmu mulut si raja penidur kembali meracau Apa sih yang diucapkan si gendut ini pikir Wiro Lalu tidak sabaran dicabutnya pipa yang terselip di bibir raja penidur Saat itulah orang tua gemuk ini menggeliat lagi Lalu tiba-tiba dia bangkit dan duduk di atas keranjang rotan itu Kepalanya yang berat di tengah dahkan ke langit Sepasang matanya tertutup mengemiit Lalu dari mulutnya terdengar ucapan Ho, ooo, sudah tepat tengah hari bolong Rupanya kalau ada tiga buah kelapa Aku akan memukul kelapa yang di tengah Yang di tengah itu yang paling lezat Wah tanda seru reja penidur menguat lebar-lebar Lalu tubuhnya terguling ke dalam keranjang rotan Suara mengoroknya kembali membahana Murid sentuh gendeng kecewa besar Dia belum sempat mengartikan ucapan si raja penidur Dan kini manusia raksasa gemuk itu sudah mendengkur kembali Dia memandang ke arah bukit di sebelah barat lalu mendengak ke langit Saat itu matahari tepat berada di titik tertingginya Astaga! Dia benar! Saat ini tepat tengah hari bolong Lalu kelapa yang di tengah? Apa maksudnya? Kurang ajar mengapa aku begitu Tolowiro melompat bangkit Tapi ketika ingat masih memegangi pipa si raja penidur Dia cepat-cepat membalik dan selipkan pipa itu kembali ke mulut raja penidur Baru saja dia hendak memutar tubuh tiba-dua di atasnya ada satu bayangan berkelebat Disertai teriakan dasyat Bunuh Wiro cepat angkat kepalanya Pada saat itu dari atas berkelebat tiga bayangan setan Kedua tinjunya diadu satu sama lain Bersamaan dengan teriakan bunuh tadi Maka dari tiga guratan dikeningnya memancar sinar aneh Lalu dari kepalanya yang botak sebelah itu mencuat keluar asap Membentuk tiga sosok makhluk Jejadian bermuka raksasa dengan rambut riap-riapan dan taring besar serta mata merah mendelik ganas Semua orang yang ada di situ tercekat tegang Tiga makhluk ini bergerak cepat sekali Ketiganya menghantamkan tangan laksana palu godam ke arah kepala pendekar 212 Murid sento gendeng cepat menyingkir meloloskan diri dengan jurus ilmu silat yang didapatnya dari tua gila Lalu sambil melompat ke atas dia berteriak Tepat tengah hari bolong pilih yang di tengah wu-u-ut Wu-u-u-ut tiga hantaman makhluk-makhluk jejadian tidak mengenai sasaran Begitu selamat dari serangan maut Wiro berjungkir balik di udara Sesaat kemudian tubuh Seng Pendekar kelihatan menukik ke bawah Sambil menukik Wiro tiup tangan kanannya Gambar kepala Datuk Rau Bama To hijau muncul di telapak tangannya Di kejauhan terdengar suara Oman Harimau yang sosoknya tidak kelihatan Bukit batu bergetar hebat Pedataran pasir menggelombang Semua orang menjadi tercekat Tiga makhluk raksasa membalik Siap menyerbu kembali Murid sento gendeng keluarkan jurus kedua dari ilmu silatanam Inti kekuatan dewa yang dipelajarinya dalam kitab putih wasiat dewa Telapak tangan kanan yang terbuka didorongkan perlahan saja Yang diarah adalah kepala raksasa jejadian yang sebelah tengah Praak kepala raksasa yang di sebelah tengah hancur berantakan Darah bermunkratan Di kejauhan terdengar suara lolongan aneh Dari mulut tiga bayangan setan sendiri melesat jeritan menggidikan Tubuh berjubah hitam ini terkapar di tanah Kepalanya kelihatan hancur mengarikan Anehnya kepala makhluk jejadian yang dihantam tapi kepala tiga bayangan setan ikut hancur Dan lebih aneh lagi kehancuran ini menjalar ke seluruh tubuhnya sampai ke kaki bersamaan dengan itu sosok tiga makhluk Kejadian lenyap kesunyian menegangkan menyelimut di tempat itu Pangeran matahari laksana disengat kalajengking ketika menyaksikan tuasnya tiga bayangan setan Padahal dia sangat mengandalkan kaki tangannya yang satu ini Dia usap mukanya berulang kali Otak liciknya diputar Dia kerahkan tenaga dalam lalu berteriak membahana Para tokoh di Bukit Timur yang sebelum kita meneruskan urusan di Pangandaran ini Aku perlu memberitahu satu hal dan meminta pertanggungan jawab kalian pangeran bejat Kau mau pidato atau membaca syair berseru tua gila lalu tertawa mengekeh Dewa ketawa ikut-ikutan tertawa dewa sedih meraungkan tangis dan kakek Segala tahu kerontangkan kaleng rombengnya tampang pangeran matahari menjadi merah padam Namun sambil menyeringai dia berkata Ketahuilah pendekar 212 telah menghamili kekasih kubida dari angin timur Gadis berbaju biru itu yang itu yang bertempur dengan gadis bersenjatakan payung tadi Pendekar 212 berseru kaget Yang lain-lain terkesiap dan keluarkan suara bergumam sambil memandang ke arah wiro Semua orang menjadi geger Ratu duyung merasa sangat terpukul Dia tutup wajahnya dengan kedua tangan Kurang ajar tuduhannya dusa dan fitnah belaka teriak pendekar 212 Pangeran matahari mendengus, temiata kau terlalu pengecut mengakui kebejatanmu Pendekar 212 nanti bisa kita tanyakan sendiri pada gadis itu Saat ini aku akan meminta pertanggungan jawab kalian atas kejadian ini Sayang nenek pikun si Sinto Gendeng guru pendekar 212 Tidak ada di sini hingga tidak bisa ku mintakan pertanggungan jawabnya Pangeran Sundal Sinto Gendeng ada di sini dan dia belum pikun 10 tiba-tiba satu suara menggema keras di kaki Bukit Timur Orang berselubung kain putih menggerakkan tangan menarik lepas pakaiannya Saat itu juga terlihatlah sosoknya yang asli Ternyata di abukan lain adalah nenek tinggi kurus berkulit hitam Sinto Gendeng dari Gunung Gede Si nenek mengerling ke arah tua gila yang sempat terbelalak ketika mengetahui kekasihnya di masa muda itu berada di tempat itu. Kalau para tokoh di kaki buki sebelah timur heran-heran maka musuh mereka yang ada di bukit sebelah barat tampak berusaha menekan rasa kecut yang menimpa diri mereka. Si muka bangke cepat-cepat membisiki muridnya. Pangeran, keadaan tidak menguntungkan bagi kita. Tujuh dari delapan tokoh kembar telah menemui ajal. Jumlah lawan terlalu banyak untuk kita hadapi. Dewa ketawa, dewa sedih, kakek segala dan bujang gila tapak sakti masih belum turun tangan. Belum lagi sinto gendeng yang sangat berbahaya ini. Bagaimana kalau kita tinggalkan saja tempat ini? Aku akan mengatur siasat agar kita bisa melarikan diri dengan selamat. Rahang pangeran matahari nampak menggembung. Wajahnya membersitkan kecongkokan dan kelicikan serta segala akal. Yakin akan kehebatan kitab wasiat lebelis yang berada di tangannya dia menjawab. Guru, jika kau mau kabur silahkan saja. Aku pangerang matahari raja di raja dunia perselatan tidak akan pergi dari sini. Mereka akan kuhabisi satu persatu. Hari ini juga hari sepuluh bulan sepuluh seng pangeran lalu usap dadanya di mana tersimpan kitab wasiat iblis. Mendengar kata-kata muridnya itu walau hatinya jerih tapi si muka bangkai terpaksa tetap berada di tempat itu. Pandan Arum. Kau harus berani mengatakan siapa yang telah menghamilimu. Aku akan ikut merobek-robek manusia jahanam itu tiba-tiba ada seseorang berteriak disertai satu bayangan biru dan menebamnya bau sangat wangi. Paras gadis berbaju biru yang dipanggil dengan nama Pandan Arum menjadi pucat pasi. Tubuhnya terasa lungelai dan dia tersandar ke dinding batu karang di belakangnya seraya menatap pada seorang gadis yang berpakaian biru dan memiliki ciri-ciri sangat sama dengan dirinya. Baik wajah, sosok tubuh, wama kulit dan wama rambut maupun pakaian dan wangian yang dipakainya. Hal ini membuat semua orang yang ada di tempat itu jadi terbelalak. Oh, lala, apa yang terjadi seru tua gila? Mengapa sekarang jadi dua? Dari mana datangnya kembarannya atau jejadiannya yang muncul ini teriak dewa ketawa lalu gelap mengakak. Saudaranya si dewa sedih tampak cemberut lalu mulai sesengguhkan dan menangis. Bujang gila tapak sakti sambil berkipas-kipas berkata, Ah, aku dikasih yang mana saja akan ku terima. Ha, ha, ha bagaimana herannya semua orang yang ada di situ termasuk pengeran matahari sendiri, yang paling terkejut adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Sepasang matanya melotot tak berkesit. Benar-benar ada dua. Berarti gadis yang kutemui di rumah makan itu adalah yang barusan datang ini. Bida dari angin timur yang asli. Tapi tanda seru Wiro garuk-garuk kepala, bagaimana aku benar-benar bisa memastikan yang mana yang asli selagi kesunyian masih mencengkam di tempat itu tiba-tiba gadis yang barusan datang berkata dengan suara lantang. Kalian semua dengar aku dan gadis ini adalah dua saudara kembar. Aku kakaknya dia adikku. Perjalanan hidup telah membuat nasibnya tersesat dan terhina karena jatuh ke tangan pangeran matahari si gadis berpaling pada adik kembam ya ialu berkata-katakan pada orang-orang ini. Siapa yang telah menghamilimu? Jangan berani dusta. Jangan berusaha mengfitnah perlahan-lahan gadis yang disebut dengan nama pandan arum itu bergerak dari batu karang tempatnya tegak bersandar. Kalau tadi tubuhnya terasa lemah lulai kini dia seolah mendapat satu kekuatan hebat. Keberaniannya menggelegat. Sepasang matanya berkilat-kilat. Dia maju beberapa langkah wajahnya yang cantik jelita merah menggelem. Air mukanya menjadi sangat menakutkan. Pandangan matanya diarahkan tak berkesip pada pendekar 212 Wiro Sableng. Dia telah menghamiliku teriak pandan arum lantang hingga semua orang yang ada di tempat itu mendengar jelas. Si gadis memandang menyorot pada Wiro membuat semua orang jadi geram memperhatikan murid sento gendeng itu. Namun tangan kirinya yang diacungkan menunjuk tepat-tepat pada pangeran matahari. Manusia bejat. Tak cukup kau menipu dan memperbudak adikku. Kau juga merampas kehormatannya teriak gadis berbaju biru di samping pandan arum yang tentunya bagi Wiro kini jelas adalah bida dari angin timur yang asli. Pangeran matahari mendengak ke langit. Dia keluarkan suara tawa panjang. Sadar kalau tipu musliatnya terhadap pendekar 212 tidak mempan bahkan sudah terbongkar. Maka dia pun menjawab, adikmu suka padaku dia memberikan segala galanya dengan ikhlas. Siapa yang berani menyalahkan diriku? Ha, ha, ha tanda seru manusia setan, iblis dajal terima kematianmu teriak pandan arum. Lalu dengan dekat garus ini melompat ke depan seraya menghantamkan kedua tangan, sekaligus melepas dua pukulan pedang kilat biru. Pandan arum, jangan seru bida dari angin timur. Wiro pun berusaha mencegah, tapi terlambat. Dari balik jat pangeran matahari meneru sinar hitam mengidikan, itulah kesaktian yang keluar dari kitab wasiat iblis bila mana pangeran matahari diserang. Satu jeritan mengenaskan keluar dari mulut pandan arum. Tubuhnya terlempar beberapa tombak dan terkapar di pasir dalam keadaan hanya tinggal tulang belulang dan hangus. Bida dari angin timur meraung keras. Dalam kalapnya dia segera hendak menyerbu pangeran matahari. Wiro yang melihat bahaya segera melompat dan merangkul tubuh gadis itu. Keduanya berguling-guling di pasir. Lepaskan bida dari angin timur. Kalau kau tidak melepaskan diriku akan ku bunuh bida dari angin timur, aku mencintaimu aku tak ingin kau celaka. Manusia jahat itu biar aku yang menghadapinya, kata Wiro. Pandangan matanya melekat tajam ke metusi gadis. Dada bida dari angin timur seperti menggemuruh. Suara isakannya terdengar perlahan. Cari tempat yang baik, nanti kita bicara. Bisik Wiro sambil membelai rambut pirang si gadis. Walau hal mesra ini terjadi begitu cepat namun tidak lepas dari perhatian ratu duyung. Seng ratu merasa hatinya seperti disayat sembilu dan palingkan wajahnya ke arah laut. Sekali lompas saja pendekar 212 sudah berdiri. Tiga langkah dari hadapan pangeran matahari disambut oleh seng pangeran dengan seringai mengejek. Dua sambu setinggi gunung sedalam lautan. Hari ini tamat riwayatmu lualau kau punya nyawa rangkap kau tak berakal lolos dari kematian pangeran matahari sunggingkan seringai mengejek. Pendekar 212 Rupanya kau bersahabat dengan malaikat maut hingga tahu kapan aku akan menemui ajal. Ha, ha, ha iblis keji. Pelacur lelaki. Hardik Wiro. Kembalikan padaku kapak naga geni 212 dan batu mustika pasangannya tampang pangeran matahari lampak semerah saga. Seumur hidupnya baru sekali itu diadimaki orang dengan sebutan pelacur lelaki. Mulutmu keji amat lagaknya kurungu si nenek keling itu tidak pernah mengajarkan sopan santun mendengar yang sinto gendeng dihina begitu rupa pendekar 212 hampir meledak kemarahannya. Namun ingat kehebatan kita puasiat lebelis yang dimiliki lawan maka dia segera menekan amarahnya dan menjawab, Kabam ya kau punya ilmu hebat. Coba perlihatkan padaku barang sejurus dua jurus pangeran matahari kembali sunggingkan seringai mengejek. Murid nenek sinting dari gunung gede ini temyata hanya pandai omong, tapi tak berani menyerang walau hatinya terbakar mendengar kata-kata musuh besam yaitu namun Wiro tak sampai terpancing sadar kalau lawan tak bisa dijebak. Maka pangeran matahari lantas berkata, Pendekar 212 kau dengar tawaranku. Aku akan mengembalikan kapak dan batu sakti ini padamu. Sebagai indalan serahkan padaku kitab putih wasiat dewa, pangeran bejat. Kitab itu tak ada padanya. Tapi padaku satu suara menjawabi ucapan pangeran matahari. Ketika seng pangeran mengangkat kepala dia menjadi kaget. Yang bicara adalah Sinto Gendeng. Di tangannya dia memegang sebuah kitab terbuat dari daun lontar yang dilambai-lambaikannya sambil tertawa terangguk-angguk Wiro terheran-heran dan tidak habis mengerti bagaimana kitab putih wasiat dewa itu bisa berada di tangan gurunya. Pangeran matahari sendiri menggeram dalam hati. Kurang ajar. Jadi kitab yang ku cari itu ada padanya otaknya mulai bekerja untuk mencari akal bagaimana agar dia segera dapat menguasai kitab tersebut. Namun memandang berkeliling dia menjadi kaget karena tempat itu telah dikelilingi oleh musuh hingga diadaan gurunya terkurung di tengah-tengah. Sebelas untuk menyembunyikan rasa jerihnya pangeran matahari keluarkan tawa panjang. Kalian manusia-manusia hebat tapi temiata pengecut. Silahkan menyerang diriku beramai-ramai tanda seru tua gila tertawa mengekeh. Kau hadapi pendekar 212 satu lawan satu. Kami ingin berbincang-bincang dengan guru musimu kabangkai leblis pemabuk tiba-tiba tegak seolah menghadang di hadapan tua gila. Kalian hendak main keroyok bentaknya. Jangan melakukan apa yang jadi pantangan leblis pemabuk siapa mau main keroyok betindakan pengecut itu bukankah saja yang tidak menyukainya. Kami pun berpantang padahal dengan biang dajal seperti dia perlu apa memakai segala peradatan jawab tua gila. Lalu orang tua ini berkelebat menarik tangan si muka bangkai. Tentu saja kekak bungkuk ini tidak tinggal diam. Secepat kilat dia menghantam ke arah kepala tua gila. Buk satu tangan menangkis pukulan si muka bangkai. Pemiatan yang menangkis adalah dewa ketawa. Di sampingnya dewa sedih maju pula merangsak. Muka bangkai kata dewa ketawa sambil teriawa lebar. Kami berdua belum berbuat pahala. Kau boleh memilih antara aku atau kakakku untuk jadi lawanmu dewa sedih yang ada di samping dewa ketawa langsung saja keluarkan ratapan tinggi. Untuk beberapa lamanya si muka bangkai terdiam tak bisa menjawab. Walau dai memiliki kepandaian tinggi namun siapa saja dari dua orang tua aneh itu bukanlah lawan enteng. Di samping kiri tiba-tiba terdengar suara cekikikan. Si muka bangkai mungkin sungkan, mungkin juga jijik menghadapi orang-orang tidak kuara seperti kalian. Biar aku yang menantangnya. Dia sudah cukup lama membuat susah orang-orang persilatan. Dia juga yang ikut-ikutan jadi biar racun menyusahkan muridku si muka bangkai cepat menekan rasa terkejutnya ketika melihat yang barusan bicara adalah Sinto Gendeng, nenek sakti dari Gunung Gede yang adalah guru pendekar 212. Merupakan satu tokoh rimba persilatan yang sulit dijajagi ilmu kepandaiannya muka bangkai. Aku sedih. Aku sedih tak bisa menolongmu kata dewa sedih pula lalu meratap keras. Di atas sana aku melihat pintu neraka sudah dibukakan untukmu. Aku melihat teman-temanmu sudah menunggu. Makhluk pembawa bala. Ada tiga bayangan setan dan konconnya SLL langsetan. Ada para tokoh kembar banyak lagi. Uh, ngerinya. Aku sedih, aku sedih. Hik, hik, hik kalian jahannam semua teriak si muka bangkai. Dia memukul ke arah dewa sedih. Sebenam ya si muka bangkai berlaku cerdik. Saat itu setelah Sinto Gendeng muncul, jika dia boleh memilih maka lebih baik menghadapi dewa sedih atau dewa ketawa ketimbang Sinto Gendeng. Ternyata dewa sedih sudah dapat membaca apa yang ada di benak guru pangeran matahari itu. Dengan cepat dia mengelap lalu meraung keras. Aku sedih, bukan aku yang ingin berkelahi. Mengapa aku yang hendak digemuk? Hik, hik, hik. Aku lak mau berkelahi. Aku ingin menangis aja. Hik, hik, hik. Muka bangkai lawanmu Sinto Gendeng, bukan aku si muka bangkai kertakan rahang. Ketika Sinto Gendeng mengebrak ke arahnya maka dia tak bisa berbuat lain daripada langsung mendahului menyergap dengan serangan ganas. Buk jotosan keras yang dilepaskan si muka bangkai mendarat di perut lawan. Tapi bukan perut Sinto Gendeng, melainkan perut seorang lelaki gendut berpakaian sempit terbalik dan berkopiah kupruk. Gajah bunting teriak wiro. Apa yang kau lakukan? Mengapa menyalak di tengah pertempuran si gendut ini yang bukan lain adalah bujang gila tapak sakti adanya tenang-tenang saja menerima pukulan yang bisa menjebol tembok batu itu? Soyah dia barusan diusap saja. Dia kedipkan mata pada pendekar 212 lalu tanpa perdulikan si muka bangkai di hadapannya, sambil mengelus perutnya yang barusan dipukul. Bujang gila tapak sakti menjura pada Sinto Gendeng. Nenek sakti bernama Sinto Gendeng. Jauh-jauh aku datang kalau hanya untuk menggotong si raja penidur rasanya kurang afdol kalau tidak diberi kesempatan melawan musuh barang sejurus dua jurus. Karenanya aku harap kau berjiwa besar mau memenkan kesempatan padaku untuk menghadapi ikan lelebungkuk calon mayat bergelar si muka bangkai alias si muka mayat ini jahanam. Berani kau menghina guruku teriak pangeran matahari sambil membuat gerakan hendak merierang bujang gila tapak sakti tapi sang guru cepat menahannya sambil tertawa mengekeh si muka mayat berkata. Ada kerbau bengkak mencari mampu selapa sulitnya bagi kita memenuhi keinginannya si muka bangkai merasa telah berlaku jardik sengaja menantang delapan ujang gila tapak sakti karena sekarang dia menginggap jauh lebih baik melawan si gendut ini daripada menghadapi Sinto Gendeng. Sinto Gendeng, rupanya ada orang yang tahu kalau ilmumu sangat cetek untuk menghadapiku, kau harus berterima kasih pada si gendut ini yang telah menolongmu dari kehilangan muka, jadi tidak sampai membuat kehilangan jiwa. Ha, 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 aku tahu, sebenarnya kau jerih menghadapiku, sengaja memilih musuh bayi bongsor ini. Hem, silahkan-silahkan bujang gila tapak sakti, ada orang hendak mengajakmu bermain-main, harapkah suka melayaninya? Betul, betul. Hayo kau layani keponakanku itu teriak dewa ketawa lalu tertawa gelak-gelak. Dewa sedih keluarkan tangisan pendek lalu menimpali. Dia keponakanku juga. Hik, hik, hik kagetlah si muka mayat dan juga pangeran matahari mendengar ucapan dua orang kakek aneh itu, jika si gemuk ini adalah keponakan dua kakek sinting itu berarti dia memiliki tingkat kepandayan sukar dijajagi. Ah, aku sudah salah memilih lawan. Tapi aku tak bisa mundur sualan. Jahanam betul bujang gila tapak sakti rapikan kopiah hitamnya yang kupluk. Seret dia mengembangkan kipas kertasnya di bawah dagu. Tubuhnya dibungkukan sedikit. Pantaknya disonggengkan. Matanya dikedip-kedipkan. Dia memasang kuda-kuda dengan gaya yang jelas mengejek lawan. Dewa ketawa tertawa gelak-gelak. Dia berpaling pada Sinto gendeng dan bertanya. Sinto, menurutmu apakah hebat kuda-kuda yang dipasang keponakanku itu cukup hebat sobatku Dewa ketawa? Mungkin ini yang dinamakan kuda-kuda kerbau bunting siap melahirkan anak keledakan tawa para tokoh silat golongan putih menggetarkan tempat itu. Tampang si muka mayat dan pangeran matahari menggembung merah menggelam. Pekan lelebungku. Majulah. Silahkan kau cari bagian tubuhku yang empuk. Tapi awas. Jangan kau berani memukul perut atau merogos selangkanganku nanti bayiku benar-benar berrojol. Ha, ha, ha. Kembali tempat itu dibuncah oleh gelak tawa. Si muka mayat yang tidak dapat lagi menahan marahnya membentak garang tubuhnya yang bungkuk melesat ke depan. Dua jotosan susu. Menyusul dengan tendangan kaki kanan. Setiap serangan mengeluarkan sinar hitam. Jotosan atau tendangan belum mendekati sasaran namun sinar hiliam sudah meneru lebih dulu. Jurus tiga bangkai bangkil dari kubur. Apa hebatnya kata Bujang gila tapak sakti menyebut jurus yang dimainkan lawan. Bukan saja si muka bangkai tapi pangeran matahari pun kaget luar biasa mendengar ucapan Bujang gila tapak sakti. Heran. Bagaimana Jahanam gendut ini tahu jurus serangan yang aku mainkan kerta si muka rongkai dalam hati. Penasaran dia lipat gandakan tenaga dalamnya. Tiga larik sinar hitam tampak mencuat lebih terang. Semua orang menahan nafas. Serangan si muka bangkai sudah begitu dekat siap untuk menghantam tubuhnya tapi Bujang gila tapak sakti masih saja cengangas-cengangas. Tiba-tiba si gendut itu kibaskan kipas kertasnya. Weut selarik sinar putih menebar melengkung. Dret, dret-tete, dret seperti sebilah pedang sinar putih yang menyambar keluar dari kipas di tangan Bujang gila tapak sakti menabas. Setiga larik sinar serangan, mengeluarkan suara benturan keras tiga kali berturut-turut. Si muka bangkai merasa seolah ada air bah menghantam tubuhnya. Kalau dia tidak lekas membuang diri ke samping dan berjungkir balik niscaya tubuhnya akan terjengkang di pasir. Kakek bungkuk ini marah sekali. Seumur hidup baru kali itu serangannya dipatahkan lawan secara mudah. Dari mulutnya keluar suara menggembor. Sepasang matanya laksana mau melompat dari rongga cekung di muka pengkoraknya. Tubuhnya yang bungkuk semakin menekuk ke bawah. Ketika lututnya hampir bersatu dengan betis tiba-tiba tubuh si muka bangkai berputar laksana gasing. Lalu des seolah membal tubuh itu melesat ke atas. Bujang gila tapak sakti yang mengira akan mendapat serangan dari depan tertipu. Baru saja dia mendungak untuk menjajagi di mana lawan berada, tubuh si kakek telah menukik dras laksana alang menyambar. Dua tangannya didorongkan ke depan. Bujang gila tapak sakti hanya melihat dua kiluan dahaya hitam. Tau-tau sepasang tinju si muka bangkai sudah berada di depan hidungnya guru pangeran matahari telah mengeluarkan jurus hebat bemama mayat bangkit dari kubur. Bujang gila tapak sakti kibaskan kipas kertasnya. Bu, bu kipas kertas beradu dengan dua lengan si muka bangkai. Kakek ini terpeki kesakitan. Sambil mi lompat mundur dia hantamkan tumitnya ke dada, lawan. Bujang gila tapak sakti menggeram marah ketika dapatkan kipas kertasnya robek besar. Tiga batang kayu kecil penyanggah kipas patah. Selagi diadilan da amarah begitu rupa kaki kanan si muka bangkai mendarat di dadanya. Tubuh gendut ratusan kati itu terhuyung sesaat lalu roboh ke pasir. Dewa sedih keluarkan raungan keras. Dewa ketawa membuahkan mulut lebar-lebar tapi tidak ada suara ketawa keluar dari mulut itu. Para tokoh silat golongan putih tampak tercekat. Untuk beberapa lamanya bujang gila tapak sakti terhampar di pasir tanpa bergerak membuat semua orang jadi cemas. Saat itu tiba-tiba pangeran matahari berkelebat, kirimkan tendangan ke kepala bujang gila tapak sakti. Nah, nah. Guru dan murid mulai licik ayang Sinto gendeng berteriak. Dari balik pakaian rombengnya dia keluarkan sebatang tongkat kayu butut. Tongkat itu dilemparkannya ke depan pangeran matahari yang tengah menyerang. Saat itu juga dari dada seng pangeran melesat keluar satu sinar hitam menghidikan. Hawa panas menyungkup tempat itu. Tongkat kayu butut hancur berketing-keting, berubah menjadi asap hitam dan ahimyalanya pedataran pasir yang kenahan tampuk kulan sakti yang memancar dari kitab wasiat iblis, berlobang hitam selebar dua tombak dan terbongkar sampai setengah tombak. Pasir beterbangan ke udara menutupi pemandangan. Ketika pasir surut sosok gemuk bujang gila tapak sakti tak ada lagi di tempat semula. Sekonyong-konyong terdengar bentakan-bentakan marah si muka bangkal. Ketika semua orang berpaling ke arah kanan terlihat bagaimana sosok gemuk bujang gila tapak sakti melangkah mendorong si kakek bungkuk, memaksanya mundur menaiki bukit karang. Sambil mundur si muka bangkai hantamkan tinjunya kiri kanan ke perut dan dada bujang gila tapak sakti. Tapi seperti tidak merasakan pemuda gemuk itu terus saja merangsak maju hingga si muka bangkai dibuat mundur terus-terusan sampai ke atas bukit. Melihat gurunya diperlakukan seolah dipermainkan begitu rupa pangeran matahari segera hendak berkelebat membantu. Neblis licik. Curang cukup sekali Sinto gendeng berteriak marah tapi tidak mau melakukan serangan. Dia berpaling pada muridnya. Anak setan lemusuh besarmu sudah kepingin mampus, mengapa kau masih berdiam diri mendengar ucapan gurunya pendekar 212 cepat berkelebat ke hadapan pangeran matahari. Seng pangeran mendengak lalu tertawa mengakak. Hari 10 bulan 10 hari bersejarah bagi dunia perselatan hari ini sudah ditakdirkan tamatnya riwayat pendekar kapak maut naga geni 212 wirosableng. Ha, ha, ha gurumu memanggilmu anak setan. Aku lebih suka memanggilmu anak anjing. Ha, 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 el anak anjing ayo serang diriku cari bagian yang kau sukai. Dihina dengan sebutan anak anjing sama sekali tidak membuat murid Sinto gendeng terpancing untuk menyerang. Malah sambil bertolak pinggang dia tertawa bergelak. Puas tertawa dia berkata dengan suara keras. Pangeran matahari, kalau kau memanggil aku anak anjing tentunya kau merasa sebagai bapak anjing. Ha, ha, ha. Nah bapak anjing, mengapa kau tidak segera memberi pelajaran pada anak anjing gelap kelam tampang pangeran matahari? Rahangnya menggembung. Pelipisnya kiri kanan bergerak-gerak. Manusia tidak tahu diril apa kau kira ada jalan selamat bagimu saat ini wira menyeringai. Dalam kitab putih wasiat dewa ada kalimat berbunyi mana ada jalan selamat kalau bukannya jalan Tuhan hem. Begitu pangeran matahari sunggingkan senyum mengejek. Bagaiku jalan selamat adalah jalanmu menuju neraka. Sebelum ku tunjukkan jalan itu aku kembali ajukan tawaran padamu. Kapak sakti dan batu musti kamu ada padaku. Aku mau-mau saja menyerahkan dua senjata itu dengan satu syarat serahkan padaku kitab putih wasiat dewa wira kembali tertawa bergelak. Pangeran matahari, seumur-umur mungkin mimpimu untuk mendapatkan kitab sakti itu tak bakal kesampaian. Biar aku memberitahukan saja padamu ada baik-baik dalam kitab putih wasiat dewa berbunyi begini. Musuh manusia yang kedua adalah yang datang dari dalam, yaitu dirinya sendiri. Semuanya berpangkal pada lupa diri. Hanya manusia yang bertakwa dan kokoh iman yang sanggup lolos dari malapetaka ini, minta tolong dan minta ampun hanya pada yang satu, sesaat mulut pangeran matahari tampak komat kamit. Aku tidak tahu sejak kapan kau menjadi seorang penyair tapi orang yang mau mampus biasanya memang suka berbuat aneh habis berkata begitu pangeran matahari meludah ke tanah lalu tertawa terbahak-bahak. Di hadapannya pendekar 212 malah unjukkan sikap aneh. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menguap berulang kali. Lama-lama aku mengantuk melihat sikapmu pangeran matahari. Katanya kau mau jadi raja-raja dunia persilatan. Tapi kulihat bisanya kau hanya tertawa melulu. Lama-lama kau bisa dijuluki si raja badut. Itu lebih baik dari pelacur lelaki yang kubilang tadi dewa ketawa gelak menghekeh. Dewa sedih menggerung sedang para tokoh silat golongan putih lainnya keluarkan senyum bergumam. Panas telinga pangeran matahari mendengar rejekan itu. Pendekar Banci. Aku yakin kau terlalu pengecut untuk memulai perkelahian takut menyerangku. Biar aku membuka pintu akhirat untukmu dengan jurus pertama. Habis berkata begitu pangeran matahari menyergap ke depan, lancarkan satu serangan tangan kosong. Oh, no, 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 no Kekuatannya lambat laun terasa seperti terkuras. Tepat di lareng bukit batu karang orang tua ini tertatih-tatih kehabisan nafas. Pada saat itulah bujang gila tapak sakti pergunakan kedua tangannya mendekap kepala si muka bangkai. Semula semua orang termasuk si muka bangkai sendiri mengira bujang gila tapak sakti akan memuntir putus lehemnya. Namun apa yang terjadi kemudian membuat semua orang terheran-heran kecuali dewa ketawa yang adalah paman bujang gila tapak sakti. Dari kepala si muka bangkai yang didekat bujang gila tapak sakti tampak keluar kepulan asap. Sekujur tubuh si kakek bergetar hebat. Kepalanya terasa dingin seolah dipendam ke dalam lubang es rasa dingin ini menjalar ke sekujur tubuhnya. Dia berusaha meronta melepaskan diri. Namun hawa dingin membuat dia sulit menggerakkan kedua tangannya. Tangan-tangan itu temiat tak telah tegang. Menyusul badan dan kedua kakinya menjadi kaku. Kepulan asap semakin menjadi-jadi. Udara di sekitar situ terasa dingin sekali. Rahang si muka bangkai berderak-derak. Matanya yang cekung berputar liar. Setiap dia menghembuskan nafas tampak asap dingin mengepul keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Orang tua ini kelihatan seperti hendak berteriak. Namun lidahnya terasa keluh. Bujang gila tapak sakti telah menghantam si muka bangkai dengan ilmu kesaktian yang mengeluarkan hawa sangat dingin. Hanya selang beberapa lama sekujur tubuh kakek bungkuk itu telah putih kaku dari kepala sampai ke kaki. Dari hidung, telinga, mulut dan kedua matanya yang cekung mengalir darah kental bujang gila tapak sakti lepaskan kedua tangannya dari kepala si muka bangkai yang telah jadi mayat kaku. Dia rapikan kopiah kupluk di atas kepalanya lalu dengan tenang menuruni bukit karang di sebelah barat itu dan sengaja melangkah mendekati pangeran matahari. Dari belakang ditepuknya bahu seng pangeran yang saat itu siap hendak menyerang Wiro. Begitu pangeran matahari melangkah mundur dan berpaling dia tertawa lebar dan menunjuk ke lereng bukit sebelah barat. Gurumu berpesan, kalau kau menyusulnya ke neraka jangan lupa membawa selimut tebal. Katanya di sana dingin sekali pangeran matahari terkejut besar, kau apakan guruku teriaknya menggeledek. Penang saja bulang gila tapak sakti menjawab. Aku tidak mengapa apakannya. Hanya merubahnya menjadi mayat kaku diberi es guru teriak pangeran matahari. Dia hendak menghambur ke lereng bukit tapi dengan gerakan enteng si gendut bujang gila tapak sakti menggaet kaki kanannya. Kalau tidak cepat mengimbangi diri ini secaya seng pangeran sudah jatuh berkelukuran saking marahnya pangeran matahari melupakan gurunya dan berbalik menyerang bujang gila tapak sakti. Yang diserang jatuhkan diri lalu hampir tak dapat dipercaya tubuhnya yang gendut luar biasa itu sengaja digelindungkannya di bukit batu karang itu. Pendekar 212 harap kau mau sedikit berbaik hati pada pangeran matahari. Dia sedang berduka barusan kematian gurunya. Kalau kau bunuh dia harap wajah dan tubuhnya tidak dirusak agar di akhirat si muka bangkai masih mampu mengenali muridnya itu bujang gila tapak sakti tertawa gelap-gelap. Dewa ketawa, lebelis pemabuk tak ketinggalan sedang kakek segala tau setelah begitu lama berdiam diri kini kerontangkan kaleng rombengnya amarah pangeran matahari tidak terperikan. Dia melompat ke hadapan Wiro dan bujang gila tapak sakti. Kalian berdua aku sendiri. Apa kalian kira aku takut maka pangeran matahari berkelebat memulai serangan. Sebenarnya dia ingin menghabisi bujang gila tapak sakti yang telah membunuh burunya saat itu juga. Namun pendekar 212 menghadang di depannya. Segala kemarahan ditumpahkannya pada murid sentuh gendeng. Dia membuka serangan dengan melepas pukulan gerhana matahari. Udara di tempat itu mendadak seolah menjadi reduk. Dari tangan kanannya melesat dengan gana sinar hitam, merah dan kuning. Selagi Wiro berkelit selamatkan diri pangeran matahari cabut kapak maut naga geni 212 dan batu hitam pasangannya dari pinggang. Lalu dengan mengerahkan tenaga dalam penuh dan menyerbu murid sentuh gendeng. Dua metu kapak mengeluarkan sinar panas berkilauan. Suaranya menggemuruh. Pasir teluk beterbangan. Salah atau terlambat sedikit pendekar 212 membuat gerakan tak ampun senjata mustika miliknya sendiri akan menjadi tuan pembunuhnya. Sadar akan kehebatan kiliap wasiat lebelis yang ada di balik pakaian pangeran matahari, Wiro tidak berani melakukan serangan balasan. Berkat aliran kekuatan aneh yang memancar dari tubuh harimau putih datuk rawabamato hijau Wiro kini mampu bergerak sangat cepat. Tubuhnya laksana bayang-bayang berkelebat kian kemari mengelakan serangan kapak naga geni 212 yang dilancarkan pangeran matahari. Wiro sengaja keluarkan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila. Tua gila sendiri terkagum-kagum melihat kehebatan ilmu silatnya yang dimainkan Wiro. Dia yakin akan sangat sulit bagi lawan untuk bisa mencelakai Wiro. Belasan jurus berlalu tanpa pangeran matahari berhasil menyentuh tubuhnya. Namun bagaimanapun juga Wiro menyadari bahwa dia tidak mungkin bertahan terus-menerus. Apalagi saat dia ingat akan petunjuk dalam kitab putih wasiat dewa yang mengatakan, menyerang adalah awal kekuatan sedang bertahan adalah akhir kekuatan ilmu silat. Dalam menghadapi musuh jahat, lebih dulu bertindak adalah tindakan sempumah daripada bertahan menunggu datangnya bencana. Ratu Diung dan tokoh silat golongan putih menyadari kendala yang dihadapi pendekar 212 dalam menghadapi musuh besam yaitu. Mereka tak mungkin menolong. Berarti Wiro harus mampu bertindak sendiri. Maka Wiro mulai berkelahi dengan Kero memutari lawan. Dia berusaha mengintai kelengahan pangeran matahari. Serangan berputar merupakan satu-satunya serangan yang mungkin bisa membawa hasil. Namun pangeran matahari yang cerdik dan tau gelagat segera melompat memunggungi dinding bukit karang. Dengan demikian Wiro tidak dapat lagi mengitarinya dan kini kembali pangeran matahari melancarkan serangan dengan kapak maut naga geni 212. Serangan seng pangeran datang tidak putus-putusnya laksana curahan air terjun. Benteng pertahanan Wiro jadi jebol juga ahimia ketika pangeran matahari mulai menyerangnya dengan lidah api yang keluar dari metu kapak naga geni 212 setiap diadu dengan batu mustika hitam. Murid sento gendeng dibikin kalang kabut. Pakaian dia dan tubuhnya hangus di beberapa bagian. Sakitnya bukan alang kepalang. Dengan kertakan geraham menahan sakit Wiro bertahan terus sambil memutar otak. Yang paling cemas menyaksikan keadaan pendekar 212 saat itu adalah ratu duyung dan bidah dari angin timur. Mereka seperti jadi gatal tangan ingin membantu. Jurus demi jurus berlalu cepat. Pendekar 212 terdesak hebat. Dalam satu gebrakan gencar Wiro sempat terhalang oleh gundukan tinggi batu karang di belakangnya sebelum dia mati langkah, Wiro segera melompat ke kiri. Pada saat itu pula kapak maut naga geni 212 datang berkelebat. Walau murid sento gendeng ini berhasil mengelap namun ujung salah satu metu kapak masih sempat mengiris bahu kirinya. Asap mengepul dari luka di bahu itu. Tubuh Wiro serta merta diselimuti hawa panas. Goresan luka menghitam dan menggembung dengan cepat tampang Wiro tak hentinya mengerenyit menahan sakit. Di hadapannya pangeran matahari tertawa bergelak sambil terus putar-putar kapak naga geni 212 di tangan kanan. Selaka baru saja Wiro mengeluh serangan lawan kembali menggempur beti ubi-tubi. Di tangan pangeran matahari kapak naga geni 212 seolah lenyap. Yang kelihatan hanya kilauan sinar putih panas disertai suara angker seperti ribuan tawon mengamuk. Dalam satu gebrakan maut Wiro terjepit di antara dua gundukan batu karang. Kapak maut naga geni 212 kembali berkiblat jat arah kirinya. Dari samping kanan batu hitam miliknya datang menyambar, dijadikan senjata pemukul oleh lawan. Mengelak ke kiri tubuhnya terhalang oleh gundukan batu karang. Begitu juga jika dia selamatkan diri engan melompat ke kanan. Celah di antara dua gundukan karang terlalu sempit hingga dia tidak bisa lolos dari kejaran dua senjata miliknya sendiri yang datang menghwantam. Wiro membuat gerakan untuk mengelakkan sambaran kapak maut naga geni 212 lebih dulu temiata serangan itu hanya tipuan belaka. Ketika dia baru saja menyelamatkan diri dengan memiringkan tubuh ke kanan, dari arah yang bersamaan datang menyambar batu mustika hitam. Wiro hendak menangkis. Untung dia segera ingat. Tangkisan dibatalkan untuk menghindari melesatnya sinar maut dari kitab wasiat lebelis yang ada di balik dada pakaian pangeran matahari. Yang kemudian mampu dilakukannya hanyalah membuang diri ke samping. Bahu kanannya selamat dari hantaman batu hitam namun rusuknya berada dalam keadaan terbuka. Keraak ratu duyung keluarkan pekek tertahan. Para tokoh lainnya terkesima dengan mati melotot. Ratu duyung tahu apa yang terjadi dengan Wiro. Maka dia pun berteriak. Wiro bertahan terus. Putar otakmu. Kau pasti bisa menemukan kelemahan lawan ratu duyung. Mengapa cuma berleriak-teriak saja dari pinggir kalangan. Lebih baik kau bergabung dan membantu anak anjing ini ratu duyung tidak melayani ucapan pangeran matahari. Diam-diam dia berdoa agar Wiro mampu memecahkan kelemahan lawan. Akibat hantaman batu mustika hitam tadi salah satu tulang hija di sisi kanan pendekar 212 melesak patah. Sakitnya bukan kepalang. Seumur hidup baru sekali ini Wiro merasa sakit begitu rupa hingga keringat dingin memercik di sekujur tubuhnya. Pangeran matahari tertawa lebar, pendekar 212, sayang sekali kau harus mati secara pengecut sama sekali tidak berani balas menyerang. Wiro kertakan graham. Dia terpaksa mengalirkan sebagian tenaga dalamnya ke bagian yang cedera. Nafasnya terasa sesat. Gerakannya menjadi agak lamban, gila aku harus bertahan mati-matian, aku harus menemukan Kero menghadapi pangeran keparat ini. Kalau tidak cepat atau lambat dia pasti akan membantai Wiro tidak mengkhawatirkan tulang iganya yang patah. Yang ditakutkannya adalah racun kapak maut naga geni 212 yang melukai bahunya sebelah kiri. Tubuhnya sudah terasa panas tanda racun senjata itu mulai bekerja. Setelah hampir 60 jurus baku hantar murid sento gendeng mulai mendapatkan akal, menemukan Kero, terbaik menghadapi musuh besam yaitu sekaligus menghindari sinar hitam mematikan melesat keluar dari kitab wasiat iblis. Wiro yakin sinar hitam mematikan yang keluar dari kitab wasiat iblis yang ada di dada pangeran matahari tidak akan keluar terus-menerus seperti air yang mengucur. Berarti bagaimanapun singkatnya ada sedikit waktu antara semburan sinar pertama dengan semburan berikutnya. Pangeran matahari, apakah kau tidak ingin cepat-cepat menemui gurumu di akhirat Wiro berseru lalu tertawa mengejek. Pendekar Jahanam, apakah kau kira aku bisa terpancing dengan akal bulusmu itu seng pangeran menyahuti walau hatinya panas? Kau sudah terluka ajamu hanya tinggal menunggu waktu lalu kembali pangeran matahari kiblakan kapak maut naguageni 212. Serangannya lebih dipercepat disertai tipuan-tipuan mematikan. Hebatnya dalam keadaan masih memegang batu hitam di tangan kiri, dengan tangan yang sama dia mampu melepaskan 2 pukulan sakti berturut-turut yaitu pukulan gerhana matahari dan merapi meletus. Teluk penanjung laksana dihantam gempa. Dua letusan keras menggelegar. Ditambah berkiblatnya Alnar menyilaukan disertai menghampam ya hawa panas luar biasa. Murid sentuh gendeng secepat kilat melompat dan berlindung di balik satu gundukan besar batu karang. Dari sini untuk pertama kalinya dialancarkan serangan dengan pukulan sinar matahari. Pada saat itu juga dari dada seng pangeran melesat keluar sinar hitam menghidikan. Sinar putih dan sinar hitam beradu dasyat di udara. Kembali teluk penanjung di pangandaran itu seperti diguncang gempa dan topan prahara. Batu karang tempat Wiro bersembunyi pecah berantakan dengan warna berubah menjadi kehitaman dan mengepulkan asap. Secepat kilat pendekar 212 berkelebat kebalik batu karang yang lain. Dari sini sekali lagi dia melepas pukulan sinar matahari. Ketika kita puasiat leblis membalas serangan itu dengan lesatan sinar hitam, untuk kesetian kalinya teluk penanjung bergetar hebat. Pasir beterbangan ke udara menutup pemandangan. Hem, murid sentuh gendeng bergumam penuh arti. Kini dia telah menemukan satu akal untuk menghantar musuh besar yaitu. Kali ketiga dia berkelebat, Wiro sengaja mencari batu karang yang paling dekat jaraknya dengan pangeran matahari. Didahului bentakan keras Wiro munculkan kepala dari balik batu karang lalu menghantam. Kali ini pukulan sakti itu tidak diarahkannya pada lawan tapi sengaja dihantamkan menyusur pasir teluk. Begitu sinar putih menduru, laksana di sapu topan, pasir di teluk itu beterbangan ke udara. Di depan sana sinar hitam kembali melesat dari dada seng pangeran. Wiro hanya punya waktu singkat sekali. Selagi pemandangan tertutup pasir yang beterbangan di udara, Wiro kerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan melesat ke arah pangeran matahari. Selagi melayang di udara dia tiup tangan kanannya. Serta merta di telapak tangan pendekar 212 muncul gambar harimau kepala putih bermata hijau. Begitu berada di atas lawan dan mengira pangeran matahari tidak sempat melihat gerakannya Wiro langsung dorongkan telapak tangan kanannya dalam jurus ke-6 dari 6 inti kekuatan dewa yang disebut tangan dewa menjebol tanah. Yang diarah adalah kepala pangeran matahari. Tapi temiata seng pangeran masih sempat melihat saat itu juga dari balik dadanya di mana tersembunyi kitab wasiat leblis meneru sinar hitam mematikan. Kalau Wiro berseru kaget karena tak mengira lawan masih bisa melihat gerakannya, sebaliknya pangeran matahari juga keluarkan seruan tertahan dan terbelalak karena teba-tiba dia melihat kepala lawannya berubah menjadi kepala seekor harimau putih. Perubahan ini terus berlangsung sampai ke kaki. Dilain kejap satu sosok harimau putih mengaum keras dan seolah keluar dari tubuh Wiro, melompat ke arah pangeran matahari. Datuk Raubamato hijau desis pendekar 212 dengan lidah bergetar. Sinar hitam berkiblat menghantam harimau putih. Binatang sakti bemama Datuk Raubamato hijau ini terlempar ke belakang sejauh 4 tombak. Auman keras menggelegar keluar dari mulutnya. Terjadi satu hal yang hebat. Sinar hitam sakti kitab wasiat leblis melesat terus ke depan, berusaha menghancurkan Datuk Raubamato hijau. Tetapi tidak berhasil. Hal ini membuat pangeran matahari terkejut besar dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Sebaliknya harimau putih dengan segala kesaktian yang dimilikinya berusaha bertahan. Dia bukan saja mampu menahan serangan sinar hitam yang mematikan itu. Malah perlahan-lahan binatang ini mulai menyedot sinar hitam itu hingga perlahan-lahan masuk ke dalam mulutnya. Tersedotnya sinar hitam kitab wasiat leblis membuat tubuh pangeran matahari ikut terbetot ke depan. Dadanya mendenyut sakit. Kitab wasiat leblis yang terikat ke dadanya terasa bergetar. Pangeran matahari kerahkan tenaga luar dalam untuk balas menarik. Tapi gagal. Dia memaksa bertahan walau sedikit demi sedikit kedua kakinya terseret ke depan rasa sakit di dadanya bertambah-tambah. Dengan match mendelik dia melihat bagaimana harimau putih di depannya seolah menelan sinar hitam sakti kitab wasiat iblis. Akibatnya tubuhnya semakin terbetot ke depan. Dia coba memukul, namun tangannya seolah kaku. Kedua kakinya kembali terseret. Tubuhnya semakin dekat dengan harimau putih. Ketika pangeran matahari berusaha bertahan habis-habisan dari sedotan harimau putih, isi dadanya seolah terbetot keluar. Dari mulutnya menyembur darah. Semakin dia bertahan semakin keras sedotan harimau putih dan semakin banyak darah yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya saat demi saat menjadi lemas. Mukanya yang congkak memutih pucat. Dia berteriak keras ketika sinar hitam terakhir lenyap ke dalam mulut harimau putih. Datuk Raubamato hijau mengaum keras. Mulutnya yang bertaring besar mengerikan menyambar ke dada pangeran matahari. Bereat baju hitam seng pangeran robek besar di bagian dada. Dia keluarkan seruan keras ketika dilihatnya kiap wasiat leblis miliknya kini berada dalam gigitan harimau putih bermata hijau itu. Dia berusaha merebut sambil hantamkan kapak maut naga geni 212 ke kepala Datuk Raubamato hijau. Namun kapak hanya menyambar setengah jengkal di depan hidung harimau bermata hijau itu. Sebelum pangeran matahari menyerang dan berusaha merebut kitab itu kembali, Datuk Raubamato hijau seperti menyantap daging segar memasukkan kitab wasiat leblis ke dalam mulutnya, mengunyahnya lalu ditelan habis. Pangeran matahari berteriak seperti menggerung. Lemaslah pangeran matahari melihat apa yang terjadi. Walau sosok harimau putih itu lenyap seolah masuk kembali ke dalam tubuh pendekar 212 namun manusia segala cerdik, segala licik dan segala congkak itu sudah leleh nyalinya. Setelah kirimkan serangan beruntun dengan kapak naga geni 212 dia memutar tubuh dan menghambur ke atas bukit karang. Ini adalah satu hal yang tidak pernah diduga oleh Wiro dan semua orang yang ada di situ. Pangeran matahari yang berkepandayan tinggi itu ketakutan dan melarikan diri tuguh belas pendekar 212 tentu saja tidak mau melepaskan musuh besam ya ini. Apalagi seng pangeran masih memegang kapak maut naga geni 212 dan batu hitam miliknya. Sekali dia berkelebat Wiro berhasil menyusul pangeran matahari di ujung paling atas bukit karang yang menjorok ke laut. Buntu. Pangeran matahari tak bisa meneruskan larinya. Di bawah sana menghadang jurang batu karang yang dalam dan taut biru gelap. Pendekar Jahanam. Aku mengadu jiwa denganmu paling tidak kita sama-sama mati teriak pangeran matahari lalu babatkan kapak maut naga geni 212 ke arah Wiro. Murid sentuh gendeng cepat menghindar. Saat itu gambar kepala harimau putih bermata hijau masih melekat di tangan Wiro namun setelah lawan tidak lagi memiliki kitab wasiat lebelis yang mengeluarkan sinar hitam mematikan, Wiro merasa tidak perlu mengandalkan lemu pukulan harimau dewa itu. Dia ingin menghadapi musuh besam ya itu secara jantan dengan lemu yang dimiliki sebelumnya. Maka tanpa pikir panjang lagi Wiro menghantamkan tangan kanannya ke puncak bukit tempat lawannya berpijak, melepas pukulan dewa topan menggusur gunung. Pangeran matahari tidak tinggal diam. Dengan tangan kiri dia balas melepas pukulan merapi meletus. Dua pukulan sakle bertemu. Satu letusan keras menggelegar di puncak bukit karang. Batu karang tempat berpijak pangeran matahari hancur berantakan. Untung dia cepat melompat selamatkan diri ke bagian yang lebih rendah. Namun di saat yang sama pendekar 212 telah melesat ke bagian bukit yang lebih tinggi. Dari sini murid sento gendeng berkelebat ke bawah sambil keluarkan jurus kepala naga menyusup awan di susul kilat menyambar puncak gunung. Dalam keadaan melayang turun murid sento gendeng hantamkan dua tangannya secara beruntun. Buk darah munkrat dari hidung dan mulut pangeran matahari yang hancur di landa jatosan tangan kiri Wiro. Pukulan tangan kanan pendekar 212 menyusul melabrak pipinya sebelah kiri hingga tulang pipi dan rahangnya remuk. Metu kiri luka parah, melesak ke dalam. Tubuhnya yang tidak punya daya kekuatan itu mencelat mental ke arah jurang batu karang yang terbentang di balik bukit. Kapak maut naga geni 212 dan batu hitam sakti terlepas dari tangannya ikut jatuh ke dalam jurang batu karang. Selaka seru Wiro. Dia berusaha mengejar namun terjatuh. Dia terkapar menelungkup dengan sekujur tubuh begetar. Dengan susah payah dia berusaha bangun. Racun kapak naga geni 212 yang masuk ke dalam tubuhnya bekerja tambah keras. Pada saat dua senjata mustika warisan E yang S itu gendeng dari gunung gede itu melayang jatuh ke jurang, sehelai benang putih berkilat melayang di udara. Dengan kecepatan luar biasa benang ini melibat kapak maut naga geni 212 dan batu hitam sebelum kedua senjata ini jatuh masuk ke dalam jurang batu karang. Benang sutra sakti seru Wiro gembira. Dia sudah tahu siapa yang menolongnya, bukan lain Dewa Tuak. Begitu kapak dan batu tersentak ke arahnya dengan cepat pendekar 212 menyambamnya. Dia berhasil memegang kapak naga geni 212 dan batu hitam sakti. Lalu berpaling ke bawah. Di lareng bukit dilihatnya Dewa Tuak menyeringai adanya. Dewa Tuak, aku sangat berterima kasih, Wiro Anakstan. Lekas kau telan obat pembunah racun ini kata Sinto gendeng lalu tanpa menunggu lebih lama sebutir benda hitam disumpalkannya ke dalam mulut Wiro. Pendekar hebat kau terluka ya? Ha, ha, ha bujang gila tapak sakihi telah berada pula di sana sambil berkipas-kipas dengan kopiah hitamnya. Lalu dengan tangan kirinya ditepuk-tepuknya sekujur tubuh Wiro. Ketika tangan yang besar dan berat itu menepuk keras di bekas luka dan patahan tulang iganya, Wiro yang tak dapat menahan sakit menjerit keras. Bujang gila tapak sakti tertawa bergelak. Apa yang dilakukannya tadi bukanlah satu tindakan usil belaka. Tapi sebenarnya dia lelah melakukan pengobatan. Sinto gendeng mengerenyit ketika melihat luka di bahu kiri Wiro lenyap tidak berbekas. Wiro sendiri merasa dadanya lega, kekuatannya timbul kembali dan tulang iganya yang patah tidak lagi terasa sakit inilah kehebatan bujang gila tapak sakti. Memiliki kesaktian untuk mengobali orang dengan care aneh. Pendekar 212 menarik nafas dalam. Setelah selipkan kapak dan simpan batu hitamnya dia berlutut dan menengadahkan tangannya ke atas. Terima kasih Tuhan. Kau telah menolongku. Datuk Raubamato Hijau sahabatku, aku juga berterima kasih padamu. Kita memang patut bersyukur. Pangeran matahari sudah mati. Dunia perselatan selamat dari malapetaka besar terdengar suara seseorang dari kaki bukit. Semua kepala menoleh ke bawah. Yang bicara temyata adalah si raja penidur. Dedengkot aneh dunia perselatan ini kelihatan duduk dalam keranjang rotannya. Mengepulkan asap pipanya dua kali, menggeliat lalu berguling kembali ke dalam keranjang. Tidur lagi. Mengetahui para tokoh silat temyata sudah berada di sekelilingnya. Wiro segera pula mengaturkan terima kasih atas semua bantuan mereka. Lalu Seng Pendekar jatuhkan diri di depan Sinto Gendeng. Yang, harap maafkan kalau muridmu ini telah membuatmu susah. Aku mengaku terus terang telah banyak berbuat salah. Terima maaf dan penghormatanku anak setan sekian lama kau tidak pernah muncul. Diberi tugas malah bertingkah senaknya. Yang Sinto Gendeng menjawab dengan muka cemberut. Sinto, kau ini tidak berubah. Terhadap muridmu seperti anjing dan kucing saja. Kalau tidak bertemu kau bilang kangen. Kalau sudah bertemu kau selalu memarahinya. Sudah, serahkan saja kita putih wasiat dewa itu padanya. Lalu kita tinggalkan tempat ini Sinto Gendeng bertaling. Kalau saja bukan tua gila yang berkata pasti sudah didamperatnya. Dari balik pakaiannya Sinto Gendeng keluarkan kitab putih wasiat dewa yang asli lalu diletakannya di atas kepala seng murid. Ambil dan letaskah simpan jangan sampai dicuri orang lagi guru. Bagaimana kitab itu bisa berada di tanganmu bertanya pendekar 212 raya menyimpan kitab sakti itu di balik pakaian hitamnya. Tidak lain karena ketololanmu cinta membutakan matu dan hati serta perasaanmu bukankah kau hendak menyerahkan kitab ini dulu pada gadis yang berpura-pura menjadi bida dari angin timur padahal dia adalah kaki tangan dan kekasih pangeran matahari sebelum kau melakukan perbuatan ngila itu aku dan iblis putih ratu pesolek menyiasati. Kau memuncul dengan pakaian aneh berupa selubung kain putih. Kau kami robohkan dengan asap beracun. Selagi kau pingsan kitab putih wasiat dewa yang asli kami ambil dari balik pakaianmu, kami ganti dengan yang palsu. Kitab palsu itulah yang kemudian kau serahkan pada bidadarimu itu wira ranggut-manggut berulang kali. Guru, aku berterima kasih atas semua pertolonganmu. Juga padamu, kata wira seraya berpaling padel belis putih ratu pesolek yang tegak di samping dewa tua. Aku juga berterima kasih padamu, kata wira pada si nenek. Perempuan tua berdandan menor ini tersenyum dan kedipkan matanya. Sunyi sesaat lalu terdengar suara sesengguhkan dewa sedih. Dewa ketawa mulai mesem-mesem lalu tertawa perlahan makin lama makin keras. Guru, aku mencium bau wangi sekali. Biasanya kau tanda seru anak setan jaga mulutmu bentak Sinto gendeng pada muridnya sambil pelototkan macel belis putih ratu pesolek tertawa cekikikan. Pendekar 212, aku yang memberikan minyak wangi pengharum tubuhnya. Katanya dia takut. Kalau tidak pakai minyak wangi kau akan mudah mengenali tubuhnya yang selalu bau pesing dewa ketawa, bujang gila tapak sakti dan dewa tua tertawa gelap-gelap. Kakek segala tahu kerontangkan kaleng bututnya, iblis pemabuk setelah ikut tertawa mengekeh lalu teguk tua kerasnya dari dalam kendi tanah. Kalian eh dan semua teriak eh yang Sinto gendeng. Dia menarik lengan tua gila. Ayo kita tinggalkan anak setan, jaga dirimu baik-baik eh yang, tunggu dulu ada satu hal yang ingin aku kutanyakan. Hal sangat penting berteriak Wiro ketika Sinto gendeng hendak berkelebat pergi bersama tua gila. Anak setan, kau benar-benar inginku tampar apalagi keperluanmu bentak Sinto gendeng marah tapi dia hentikan juga langkahnya. Wiro membawa gurunya ke tempat yang agak jauh, hanya tua gila yang mendatangi mendekati mereka. Wiro lalu menceritakan dengan cepat hal yahwanya dengan ratu duyung. Eh yang, menurutmu apakah aku harus memenuhi permintaannya? Tidur dengan dia agar dia bisa bebas dari kutukan itu? Hem, sepasang matu Sinto gendeng berputar-putar. Dia melirik pada tua gila di sampingnya sambil menyikut rusuk si kakek dia berkata. Kalau kau tanyakan hal itu pada tua bangka ini, pasti dia akan menjawab lakukan saja. Sekarang menurutmu sendiri bagaimana anak setan Wiro jadi bingung dan garuk-garuk kepala. Aku berhutang budi dan nyawa padanya. Tapi aku juga takut berdosa tanda seru ayang Sinto gendeng tertawa mengekeh. Urusan dosa adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Urusanmu adalah antara manusia dengan manusia. Aku tidak akan mengatakan ya atau tidak. Semua terserah padamu Sinto gendeng lalu puntir telinga muridnya hingga Wiro meringis kesakitan. Sesaat kemudian bersama tua gila dia sudah berkelebat lenyap dari tempat itu. Hanya suara cekikikannya yang masih terdengar di kejauhan. Wiro ingat pada bida dari angin timur, tepat pada saat gadis itu hendak meninggalkan tempat itu sambil mendukung mayat adik kembarnya. Bida dari angin timur, aku turut sedih atas kematian adikmu. Bisakah kita bicara dulu sebelum kau pergi bida dari angin timur menatap paras Wiro? Dalam hati dia membatin. Dia tadi mengatakan terus terang bahwa dia mencintai diriku. Apakah aku mencintainya Wiro? Aku sedang berduka. Jika umur sama panjang dan kita bisa berjumpa lagi pasti kita bisa bicara panjang lebar. Saat ini aku harus pergi dulu. Aku harus mengurus jenazah adikku ini. Aku mendengar kau menyebut nama adikmu. Pandan Arum. Kalau aku boleh tahu namamu sendiri siapa sebenarnya bida dari angin timur hanya menarik nafas panjang. Namaku biarlah tersimpan dulu untuk menjadi kenangan bagimu. Suatu ketika aku akan memberitahu. Maafkan aku. Aku harus pergi sekarang, Wiro perhatikan kepergian bida dari angin timur dengan berbagai perasaan. Dia merasa sudah saatnya pula untuk meninggalkan tempat itu. Ketika dia berpaling dilihatnya Dewa Tuak dan Leblis Putih Ratu Pesolek sudah tak ada lagi di tempat itu. Ratu Duyung dilihatnya melangkah tertunduk menuju kereta kencana putihnya yang telah disiapkan oleh dua orang anak buahnya. Sesaat dia memandang pada kakek segala tahu. Lalu cepat-cepat menemui orang tua itu. Aku tahu kau hendak menanyakan sesuatu, kata si kakek sambil tertawa lebar dan goyangkan tangan kanannya yang memegang kaleng. Kau tak usah bertanya. Aku siap memberikan jawaban. Terkadang seseorang harus mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang sudah didapatnya Wiro jadi terdiam mendengar ucapan kakek segala tahu itu. Di sebelah sana pintu kerela kencana sudah terbuka. Ratu Duyung siap naik. Saat itu Bujang gila tapak sakti datang menepuk bahu pendekar 212. Kalau kau tidak suka dengan gadis itu, aku tidak keberatan menggantikan Buah bagaimana si gendut ini bertanya sambil kedip-kedipkan matanya dan berkipas-kipas. Wiro purukan kopiah hitam di atas kepala si gendut hingga menutupi kedua matanya lalu berlari ke arah kereta pada saat pintu kereta tertutup dan roda-rodanya mulai bergerak. Ratu Duyung panggil Wiro. Kereta berhenti, kepala Ratu Duyung muncul di jendela. Ada apa Wiro? Aku, apakah aku boleh ikut bersamamu Ratu Duyung mengetuk dinding kereta? Kendaraan itu berhenti. Ah, ini merupakan satu kejutan bagiku setahuku setiap tamu yang datang ke tempat kediamanku adalah atas undangan atau kehenaku. Apakah kau menerima undangan Wiro paras pendekar 212 menjadi kemerahan? Aku juga tidak ingin mengecewakan orang lain, maksudmu Ratu tanya Wiro. Bida dari angin timur tanda seru dia tanda seru lama Wiro terdiam. Aku terlalu banyak mengharap padanya. Ternyata tanda seru Wiro tidak meneruskan ucapannya. Begitu? Tapi ku rasa masih ada seorang gadis menunggu kepastian darimu, eh, siapa lihat ke sana. Dekat batu karang besar itu tegak seorang gadis berpakaian putih tanda seru Wiro berpaling ke arah yang dikatakan Ratu Duyung. Di sana dilihatnya Dewi Payung 7 tegak memandang ke arahnya. Dia gadis baik. Hanya saya yang termakan perintah guunya tanpa dia dapat menimbang tanda seru itulah hidup. Setiap kita akan menghadapi satu atau beberapa persoalan yang kita tidak bisa memecahkannya sendiri. Sementara orang lain tak ada yang mau menolong, Wiro terdiam. Ucapan Ratu Duyung merupakan suatu sindiran baginya Ratu Duyung mengetuk dinding kereta. Kendaraan itu bergerak. Murid sento gendeng tertegak diam dan hanya bisa garuk-garuk kepala. Agaknya Ratu Duyung tidak senang lagi terhadapku. Mungkin dia marah, mungkin juga cemburu Wiro membatin seolah menyesali diri sendiri tapi tiba-tiba dilihatnya pintu kereta terbuka lalu ada tangan halus melamai memanggilnya. Melihat hal ini tanpa menunggu lagi pendekar 212 segera lari mengejar kereta dan melompat masuk melalui pintu yang dibukakan oleh Ratu Duyung. Di pedataran pasir terdengar suara riuh orang tertawa, menangis dan bertepuk tangan. Ternyata mereka adalah para tokoh silat golongan putih yang masih ada di tempat itu. Wiro keluarkan kepala lalu melambaikan tangan pada semua mereka sampai akhirnya mereka lenyap di kejauhan. Di kaki bukit kereta putih itu berputar. Ketika Wiro merasakan kereta itu bergerak menuruni pantai dan dia melihat air laut maka terkejutlah Wiro. Ratu. Kita ini mau ke mana Ratu Duyung menatap ke depan dan menjawab. Bukankah katamu kau mau ikut ke tempatku betul, tapi ini, mengapa kereta menuruni pantai masuk ke dalam laut? Ratu Duyung tertawa panjang, apakah kau lupa bahwa jalan ke tempat kediamanku adalah melewati laut selatan ini kau dan anak buahmu orang sakti? Aku bisa mati tenggelam dalam air laut? Akan kita lihat nanti apakah kau benar-benar mati, kata Ratu Duyung pula sementara air laut telah mencapai pinggiran jendela. Dalam takutnya berusaha membuka pintu kereta. Ratu Duyung menarik baju hitamnya. Ketika dia berpaling pandangan mata pendekar 212 bertemu dengan sepasang mata biru bagus seng ratu. Aku, aku tak ingin mati tenggelam kata wiru aku juga tidak, jawab Ratu Duyung dengan tenang dan sambil tersenyum wiru jadi ternganga lalu garuk-garuk kepala dan akhirnya ikut-ikutan tersenyum. Lalu dengan suara perlahan dia berkata, mati pun tak jadi apa karena aku tidak akan mati sendirian. Ada seorang ratu yang bakal menemani diriku di dasar laut Ratu Duyung tertawa panjang. Suara tertawa yang seperti bulu perindu itu membuat Wiro tidak sadar kalau air laut sudah mencapai lehemnya.